Melihat Wang Chen muncul di hadapannya, ekspresi Kouhai menjadi ganas. Yan Chen, pergilah ke neraka. Sambil mengaum, Kouhai langsung menyerang Wang Chen. Raja Kilin, kuali merah, labu hitam. Memikirkan harta karun ini, mata Kouhai menjadi sangat gila. Ledakan. Gelombang udara meledak, dan pedang tajam keluar dari gelombang udara, langsung menuju ke dada Wang Chen. Meninggal dunia. Di tengah energi pedang yang menakutkan itu, ruangan bergetar hebat. Saat ini, langit dan bumi terkoyak. Bajingan. Melihat serangan pedang panjang ini, ekspresi Wang Chen tanpa sadar berubah. Jangan pernah memikirkannya. Namun, bagaimana Wang Chen membiarkan Kouhai berhasil? Menghadapi pedang panjang yang menyapu ke arahnya, Wang Chen dengan cepat mentransfer semua energi di tubuhnya. Ketuk. Ketuk, ketuk. Langkah kaki yang membosankan terdengar. Hanya dalam beberapa langkah, sosok Wang Chen mundur seribu meter. Tentara. Saat Wang Chen bergerak mundur, dia telah memadatkan formula karakter tentara di tangannya. Diringi dengan teriakan ringan, energi di sekitarnya melonjak. Senjata ilahi yang menakutkan tiba-tiba muncul dari udara tipis antara langit dan bumi. Suara mendesing. Angin menderu. Di bawah kendali Wang Chen, senjata ilahi yang diringkas oleh formula karakter tentara bertabrakan dengan senjata ilahi Kouhai dalam sekejap mata. Ding, ding, ding. Suara benturan yang tajam terdengar. Ledakan. Di tengah gelombang udara yang kuat, suara gemuruh meledak. Retak, retak, retak. Samar-samar, di tengah suara gemuruh, suara retakan naik dan turun. Retakan muncul pada senjata ilahi yang dipadatkan oleh formula karakter tentara. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat senjata ilahi yang dipadatkan oleh Wang Chen, Kouhai mengungkapkan senyuman haus darah. Tahap awal matahari murni. Sekalipun itu menantang surga, bagaimana mungkin itu bisa menandingi ahli tahap mahir matahari murni? Istirahatlah untukku. Mengambil nafas dalam-dalam, energi di sekitar tubuh Kouhai menyembur keluar, semuanya mengalir ke dalam senjata dewa yang bergetar. Peng. Dalam sekejap, auranya melonjak saat senjata ilahi yang ditembakkan Kouhai bersinar dengan cahaya cemerlang, melahap sepenuhnya senjata ilahi yang telah dikondensasi Wang Chen. Di tengah suara gemuruh yang tumpul, debu beterbangan kemana-mana. Potongan-potongan fragment energi terbang ke segala arah. Uci. Ketika formula karakter tentara hancur, sosok Wang Chen terhenti, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Saat tubuhnya bergetar, Wang Chen tiba-tiba mundur beberapa langkah. Darah dan kidi tubuhnya melonjak, menyebabkan wajah Wang Chen memerah. Hahaha, ayam dan anjing tidak berguna. Bocah, hari ini adalah hari kematianmu. Melihat senjata ilahi Wang Chen yang terkondensasi pecah, ekspresi hirup-hikup melintas di wajah Kouhai. Kali ini, tidak ada yang bisa membantu Yan Chen. Bahkan Mopeng sudah tiada, siapa lagi yang bisa diandalkan Yan Chen. Kali ini, Yan Chen tidak punya tempat untuk lari. Kemana lagi dia bisa melarikan diri ke dalam kota kuno ini? Di tengah tawa gilanya, sosok Kouhai bersinar, dan segel mengembun di tangannya. Membunuh. Saat jimat itu meledak, Kouhai berteriak lagi. Hua. Setelah teriakan ini, senjata ilahi yang telah menghancurkan formula karakter tentara tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Semburan cahaya meledak, menerangi seluruh dunia. Astaga. Di tengah suara yang tajam, senjata ilahi langsung menusuk ke dada Wang Chen. Kali ini momentumnya lebih ganas dari sebelumnya. Seolah-olah senjata ilahi telah berubah menjadi roh jahat, membuka mulutnya, dan ingin mencabik-cabik Wang Chen. Kuali langit dan bumi. Menyeka darah di sudut mulutnya, Wang Chen terkejut saat melihat pemandangan ini. Kouhai, matahari murni tahap akhir. Kekuatan sumber airnya seharusnya juga mencapai tingkat ketiga. Kekuatan ini jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan Wang Chen. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut dengan lawan seperti itu? Setelah formula karakter tentara hancur, Wang Chen tidak ragu untuk langsung mengeluarkan kuali langit dan bumi. Sekarang, satu-satunya yang bisa bersaing dengan Kouhai adalah kuali langit dan bumi. Delapan gerbang tersembunyi dalam di tubuhnya terbuka, bakat garis keturunan terbuka, dan Rosevins meledak dengan api. Pada saat ini, Wang Chen meningkatkan auranya hingga batasnya. Hahaha. Saat Wang Chen menyuntikkan kekuatan api mengamuk kayu, hanya butuh beberapa saat hingga kuali langit dan bumi dipenuhi dengan amukan api. Satu demi satu, Raging Fire Rounds muncul. Seluruh kuali langit dan bumi memancarkan aurak keagungan yang tak tertandingi saat ini. Lapisan gelombang udara menyapu sekeliling. Dalam sekejap, radius ratusan meter berubah menjadi abu. Bagus. Hahaha. Itu memang senjata ajaib yang ampuh. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, itu akan menjadi senjata ajaibku. Merasakan aura yang keluar dari Wang Chen dan melihat kuali langit dan bumi yang megah, Kou Hai, yang berada di seberang Wang Chen, menyipitkan matanya dan tertawa. Kuali merah ini memang sangat kuat. Namun, harta karun yang begitu kuat tidak membuat Kou Hai takut. Sebaliknya, hal itu membuat darahnya mendidih. Jika harta karun itu kuat, apa yang bisa dilakukannya jika penggunanya lemah? Mustahil baginya untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan harta karun itu. Oleh karena itu, Kou Hai tidak takut pada Yan Chen. Jika dia bisa membunuh orang ini, kuali ini akan menjadi miliknya. Betapa mulianya jika kuali sekuat itu jatuh ke tangannya. Dengan kuali sebesar itu, dia, Kou Hai, bahkan bisa menyapu bersih para ahli tahap matahari murni akhir, bukan. Dia bahkan bisa bersaing dengan para ahli Pikpure Sunstech. Memikirkan hal ini, hati Kou Hai semakin membara. Istirahatlah untukku. Melihat kuali langit dan bumi dengan gila dan penuh semangat, Kou Hai melambaikan senjata panjang di tangannya dan menebas kuali langit dan bumi. Kuali langit dan bumi, tekan langit dan bumi. Melihat senjata panjang menyapu ke arahnya, Wang Chen, yang telah mengangkat aura kuali langit dan bumi ke puncak, berteriak dengan marah, tidak mau kalah. Ledakan. Diiringi suara gemuruh, kuali langit dan bumi tiba-tiba meledak dengan cahaya tak berujung. Lampu merah berkedip-kedip dan api yang berkobar menyala. Pada saat ini, kuali langit dan bumi seperti terik matahari, menerangi seluruh kota kuno bawah tanah. Bas. Suara ringan dan anggun menyapu seluruh area. Suara mendesing. Di dalam kuali langit dan bumi, Naga Ilahi Inferno yang tak tertandingi telah dilepaskan. Mengaum. Dalam sekejap mata, Naga Ilahi Inferno bertabrakan dengan keras dengan serangan Kou Hai. Dalam sekejap, api yang berkobar berputar dan angin menyapu. Di bawah dampak yang mengerikan, sepertinya itu akan runtuh. Hahaha, Yang Chen, aku akan membunuhmu. Melihat Naga Ilahi Inferno yang terus-menerus runtuh, Kou Hai tertawa terbahak-bahak. Kurang pengetahuan. Namun, mendengarkan tawa Kou Hai, wajah Wang Chen acuh tak acuh. Kou Hai, apakah dia mengira akan membunuhnya? Apakah dia mengira jika Naga Ilahi dihancurkan, dia akan menang? Jika demikian, kuali langit dan bumi tidak akan disebut kuali langit dan bumi. Bagaimana kuali langit dan bumi bisa dianggap sebagai harta karun yang tiada taranya? Pergi. Pada saat Naga Ilahi Inferno akan runtuh, Wang Chen berteriak dengan dingin. Desir. Kuali langit dan bumi, yang sedang diseduh untuk dikenang, tersapu dengan lambayan tangan Wang Chen. Bas. Udara bergetar. Kemana pun kuali langit dan bumi lewat, langit dan bumi runtuh. Seluruh kota kuno bergetar di bawah aura mengerikan dari kuali langit dan bumi. Ledakan. Gelombang udara yang kuat meledak. Kuali langit dan bumi memasuki Naga Ilahi dan menghantam Kou Hai. Bas. 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 Di tengah suara lembut, sebuah rune ditembakkan. Masing-masing rune ini sepertinya mewakili untayan energi Dao Surgawi. Setiap rune meledak, menyebabkan darah di tubuh Kou Hai mendidih. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan seperti itu, mata Kou Hai membelalak. Engah. Muntah setegup darah, wajah Kou Hai penuh ketakutan. Ledakan. Tanpa menunggu Kou Hai bereaksi, gelombang udara yang lebih mengerikan telah meledak. Pada saat ini, ribuan rune yang tersisa juga meledak pada saat yang bersamaan. Ding, ding, ding. Gemuruh. Ada serangkaian suara gemuruh. Senjata Ilahi di tangan Kou Hai bergetar. Dalam sekejap mata, cahaya senjata Ilahi ditelan oleh kuali langit dan bumi dan ditekan. Naga panjang yang akan runtuh, dengan integrasi rune yang tak ada habisnya, sepertinya terlahir kembali. Mengaum. Raungan datang. Dalam sekejap mata, Naga Ilahi menerobos segalanya dengan kuali langit dan bumi, menyapu ke arah Kou Hai. Tidak. Rasa dingin muncul di hatinya, dan sedikit kepanikan akhirnya muncul di mata Kou Hai. Bagaimana ini mungkin? Tidak. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Seorang ahli di tahap awal alam matahari murni benar-benar berhasil menerobos gerakannya. Apalagi saat ini justru mengancam nyawanya. Hal ini membuat Kou Hai menjadi pucat karena ketakutan. Khususnya, rune yang meledak berisi jalan surga yang tak ada habisnya. Kuali raksasa di belakang Naga Ilahi itu seperti lubang hitam tak terbatas yang bisa menelan segalanya. Gelombang udara dingin keluar dari lubang hitam besar, menyebabkan darah Kou Hai membeku. Tidak. Menghadapi pemandangan seperti itu, Kou Hai akhirnya merasa takut. Di tengah teriakannya, dia buru-buru mengangkat senjatanya untuk menghadang. Ledakan. Namun, Kou Hai saat ini ingin memblokirnya. Bagaimana bisa sesederhana itu? Naga Ilahi itu seperti pisau panas yang menembus mentega karena langsung mengenai senjata dewa dengan kuali langit dan bumi. Dalam sekejap, suara gemuruh meledak, dan cahaya tak berujung meledak. Fragmen beterbangan kemana-mana. Di bawah kekuatan gabungan Naga Ilahi dan kuali langit dan bumi, senjata Ilahi Kou Hai meledak di tengah-tengah rune yang tak ada habisnya. Puff, puff, puff. Saat senjata suci itu hancur, wajah Kou Hai menjadi pucat dan darah muncrat. Sosoknya tiba-tiba terbang mundur. Ah, Yan Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saya akan membunuh kamu. Aku pasti akan membunuhmu. Semua tulang di tubuhnya sepertinya patah. Melihat Naga Ilahi hanya berhenti sejenak dan sekali lagi membawa kuali langit dan bumi untuk menekannya, wajah Kou Hai berubah dan dia meraum dengan kengganan. Merusak. Di tengah suara gemuruh, Kou Hai langsung menghancurkan tanda merah tua. Engah. Darah muncrat dari mulutnya. Dalam sekejap, lampu merah mekar. Hua. Ruang terdistorsi dan sosok Kong Hai menjadi ilusi. Ledakan. Saat sosok Kong Hai menjadi ilusi, Naga Ilahi menyerang. Kuali langit dan bumi ditekan. Ledakan. Kekosongan itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Dalam radius beberapa ribu meter, sudah berantakan, tak tertahankan untuk dilihat. Suara mendesing. Angin menyapu. Hanya pada saat ini, dibawah kendali Wang Chen, Naga Ilahi dan pedang menghilang. Engah. Menarik kuali langit dan bumi, sosok Wang Chen berhenti dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Melihat kekacauan di depannya, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Aku tidak menyangka dia benar-benar kabur. 2.502. Itu benar. Pada saat ini, melihat reruntuhan yang kosong, alis Wang Chen menyatu erat. Pada akhirnya, dia tetap membiarkan Kong Hai kabur. Wang Chen sangat jelas bahwa meskipun kekuatan serangan barusan mengerikan, itu tidak sampai pada tingkat memusnahkan Kong Hai. Noda lampu merah itu meledak. Sepertinya Kong Hai menggunakan metode unik untuk melarikan diri. Itu pasti jimat perisai darah. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam. Pelarian Kong Hai ini tidak berbeda dengan melepaskan seekor harimau kembali ke pegunungan. Hal ini pasti akan meninggalkan bencana besar. Hari ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Kong Hai. Karena sebelum Kong Hai muncul, dia jelas mengalami pertarungan hebat. Kecuali ada kecelakaan, dia seharusnya sudah bertemu dengan mayat binatang iblis itu sebelumnya. Justru karena inilah kekuatan Kong Hai benar-benar tidak mampu dibandingkan dengan puncaknya. Faktanya, Wang Chen bahkan bisa merasakan bahwa esensi kik Kong Hai lemah. Kalau tidak, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, bagaimana mungkin dia bisa membawa krisis besar ke Kong Hai dalam waktu singkat? Sayangnya, meski begitu, Wang Chen masih membiarkan Kong Hai melarikan diri. Yang murni tahap akhir, yang memiliki potensi lima elemen tingkat ketiga, kekuatannya memang luar biasa. Hanya saja sekarang dia kehilangan kesempatan ini, keinginan untuk membunuh Kong Hai lagi mungkin akan menjadi lebih sulit. Berpikir sampai di sini, Wang Chen diam-diam merasa kasihan. Namun, meski aku bertemu Kong Hai di puncaknya sekarang, meski aku tidak bisa membunuhnya, aku juga tidak akan menjadi ikan di talenan. Setelah menghela nafas, mata Wang Chen berbinar, menunjukkan sedikit rasa bangga. Dalam pertarungan hari ini, meskipun kekuatan Kong Hai belum mencapai puncaknya, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa jarak antara dia dan Kong Hai telah menyusut secara signifikan. Yang murni tahap awal, potensi api mengamuk kayu kehidupan, delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunan, api mengamuk rose fins. Semua ini telah mencapai titik mempersempit kesenjangan kekuatan antara Wang Chen dan Kong Hai. Selain itu, Wang Chen saat ini memiliki kuali langit dan bumi yang telah dimurnikan secara menyeluruh. Dalam pertarungan hari ini, Kong Hai memang belum berada pada periode terkuatnya, namun untuk bisa memperoleh prestasi seperti itu, kontribusi kuali langit dan bumi tidak bisa diabaikan. Setelah menyempurnakannya sepenuhnya, kuali langit dan bumi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen menggunakan kuali langit dan bumi, yang telah dimurnikan sepenuhnya, dan dia dapat dengan jelas merasakan perubahan di dalamnya. Dibandingkan dengan pertempuran dengan mayat binatang iblis, kuali langit dan bumi telah ditampilkan sepenuhnya oleh Wang Chen. Itu juga karena kekuatan kuali langit dan bumi sehingga Wang Chen dapat menekan Kong Hai begitu cepat. Karena itu, bahkan jika dia bertemu Kong Hai lagi, Wang Chen pasti tidak akan takut dengan kuali langit dan bumi di tangannya. Kecuali jika Kong Hai maju selangkah lebih jauh dan kekuatannya mendekati puncak alam matahari murni, atau bahkan mencapai puncak alam matahari murni. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa sedikit terhibur dan menghela nafas panjang. Saat berikutnya, setelah melihat sekeliling, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan menuju ke arah di mana Mo Peng melarikan diri. Apakah itu kota kuno bawah tanah? Astaga, kota kuno seperti itu benar-benar ada. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang tersembunyi di kota kuno itu? Mengapa void ilusion tidak bisa melihat segala sesuatu di kota kuno? Saat Wang Chen sedang mencari Mo Peng, ada banyak diskusi di alun-alun di luar kota Lin. Dalam ilusi kekosongan, semua orang melihat bahwa di inti gurun barbar, terdapat kota kuno bawah tanah. Kemunculan kota kuno ini mengejutkan semua orang. Namun, setelah terkejut, semua orang diliputi rasa ingin tahu. Ilusi kekosongan dapat menunjukkan segalanya di wilayah naga langit. Namun, itu tidak dapat menunjukkan apa yang terjadi di kota kuno tersebut. Mereka hanya bisa melihat kota kuno muncul, banyak ahli berdatangan, dan kemudian gerbang kota kuno menutup dan menghilang lagi. Adapun bagian dalam kota kuno, ilusi kekosongan tidak dapat melihat apapun. Hal ini tentu saja membuat semua orang penasaran. Kota kuno ini jelas berbeda. Peluang dan bahaya apa yang ada di dalamnya. Untuk sesaat, ada perbedaan pendapat di lapangan. Nak, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Di tengah kerumunan, Yang Mulia Lai Huo memasang ekspresi serius saat melihat pemandangan ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Kota kuno itu, Yang Mulia Lai Huo tahu. Seratus tahun yang lalu, dia pernah melihatnya sebelumnya. Sayangnya, kekuatan Yang Mulia Lai Huo saat itu masih jauh dari sekarang. Dia tidak memasuki kota kuno pada akhirnya. Kali ini, dia menyerahkan kunci yang dia peroleh saat itu kepada Mopeng. Mopeng juga memasuki kota kuno. Apa yang akan dia temukan? Yang Mulia Lai Huo penasaran sekaligus khawatir. Bahaya di kota kuno, mustahil bagi Yang Mulia Lai Huo untuk tidak menjelaskannya. Sekarang, Mopeng dan Wang Chen sudah masuk. Bisakah mereka bertahan sampai akhir? Pihak ini hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri. Memikirkan hal ini, hati Yang Mulia Lai Huo tertahan. Kou Hai sudah masuk juga. Huh, Yan Chen, kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Tidak jauh dari Yang Mulia Lai Huo, Qian Yun melihat kota kuno bawah tanah yang menghilang, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman dingin. Dia percaya pada kekuatan Kou Hai. Yang murni tahap akhir, kekuatan air benih tingkat ketiga. Bahkan ada dua jimat perisai darah yang dia berikan padanya. Ini berarti Kou Hai memiliki setidaknya dua peluang untuk menyelamatkan nyawanya. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Kou Hai, memiliki dua kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya sudah cukup baginya untuk bertahan sampai dia meninggalkan kota kuno. Terlebih lagi, dengan kekuatan Kou Hai, selama dia tidak bertemu dengan para penggarap ulang yang kuat itu, hampir tidak ada yang bisa mengancam nyawanya. Dalam keadaan seperti itu, Qian Yun sangat percaya diri pada Kou Hai. Dia bahkan bisa membayangkan adegan Kou Hai mengejar Yan Chen dan yang lainnya. Dia tidak hanya bisa mendapatkan Raja Kilin, Kuali, dan Labu, dia bahkan bisa mendapatkan peluang di kota kuno. Ini membuat suasana hati Qian Yun berangsur-angsur membaik. Angin dingin menderu-deru. Di dalam kota kuno, bahaya mengintai di mana-mana. Di antara mereka, di luar kota, mayat binatang iblis tidak diragukan lagi merupakan ancaman terbesar. Selain mayat binatang iblis, ratusan dan ribuan mayat cacing raksasa gurun akan muncul dari waktu ke waktu, membuat orang sakit kepala tiada taraf. Di kota kuno yang besar ini, suara pertempuran terdengar dari waktu ke waktu, suara gemuruh naik dan turun. Ceritan yang sesekali mengental bahkan lebih mengerikan. Tentunya sudah banyak ahli yang jatuh di kota kuno ini. Berjalan di jalan yang sepi, Wang Chen tampak berada dalam kondisi yang agak menyedihkan saat ini. Dia telah mengalami beberapa pertempuran berturut-turut. Jumlah mayat binatang iblis yang dibunuh olehnya lebih dari ratusan. Mayat binatang iblis itu sepertinya tidak ada habisnya, muncul dan menghilang tanpa diduga. Jika bukan karena kekuatan olah sage sembilan surga dan kuali langit dan bumi, Wang Chen saat ini pasti sudah lama mati. Meski begitu, saat ini, Wang Chen juga berada dalam kondisi yang agak menyedihkan, terengah-engah. Aku ingin tahu di mana kakak Mopeng berada. Melihat pemandangan yang berantakan dan kerangka membusuk di depannya, Wang Chen mengerutkan kening. Sudah sehari penuh sejak dia memasuki kota kuno, dan Wang Chen telah mencari Mopeng selama lebih dari setengah hari. Sayangnya, dia tidak menemukan petunjuk apapun tentang Mopeng. Mayat binatang iblis ada di mana-mana, dan ada juga banyak pejuang dengan motif tersembunyi. Hal ini membuat Wang Chen mengkhawatirkan Mopeng. Mungkin, dia sudah memasuki pusat kota. Dengan kunci di tangan, jika dia masih hidup, kakak Mopeng pasti akan menuju ke pusat kota. Melihat langit yang semakin gelap, pikir Wang Chen dengan ekspresi serius. Kemungkinan menemukan Mopeng di kota terluar yang besar ini tidaklah besar. Wang Chen mengalihkan perhatiannya ke tembok kota mega seribu meter di depan. Dalam kota. Setelah tinggal di kota kuno bawah tanah ini selama sehari penuh, Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kota kuno tersebut. Kota kuno bawah tanah dibagi menjadi kota luar dan kota dalam. Sekarang, tempat Wang Chen berada adalah di luar kota. Di kejauhan, di balik tembok kota berwarna merah terang ada pusat kota. Itu adalah inti dari kota kuno bawah tanah. Kota luar tidak terbatas. Ingin menemukan Mopeng lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Apalagi bahaya mengintai di mana-mana. Wang Chen tidak berniat untuk terus membuang waktu di sini. Dalam kota. Selama Mopeng masih hidup, dia pasti akan memasuki pusat kota. Karena itulah Wang Chen saat ini melepaskan ide untuk mencari Mopeng. Dia mengalihkan pandangannya kebalik tembok kota berwarna merah terang yang megah. Kota terdalam dari kota kuno bawah tanah. Dunia macam apa itu? Dengan rasa ingin tahu, Wang Chen dengan cepat menuju ke pusat kota. Air hitam melonjak, dan udara dingin menyerang orang-orang. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Wang Chen sudah berdiri di luar pusat kota. Di depan Wang Chen ada tembok kota berwarna merah terang yang megah. Meskipun tembok kota berwarna merah terang telah kehilangan kilaunya setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam satu malam, orang masih bisa merasakan keagungan dan keagungan masa makmur. Di depan Wang Chen, selain tembok kota, juga terdapat sungai panjang yang lebarnya puluhan meter. Itu adalah sungai panjang yang tampak hitam pekat, seperti naga hitam yang berputar-putar di luar pusat kota. Sungai hitam pekat itu mengalir perlahan selama ribuan tahun. Gelombang udara dingin menyebar dari sungai. Di antara udara dingin, ada energi pembunuh yang tak ada habisnya, seolah-olah udara dingin telah merembes keluar dari dunia bawah. Energi yang mematikan, energi kematian. Merasakan udara dingin, wajah Wang Chen tidak bisa tidak berubah. Benar sekali, di udara dingin ini, bukankah udara dipenuhi dengan energi pembunuh dan energi kematian yang tak ada habisnya? Mengenai dua energi ini, Wang Chen sangat familiar. Sulit membayangkan berapa banyak tulang dan daging yang terkubur di bawah parit ini di masa lalu. Siapa yang tahu berapa banyak nyawa dan jiwa yang telah dilahap parit ini di masa lalu? Lingkungan sekitar sangat sunyi, membuat hati Wang Chen terasa agak tidak nyaman. Untuk waktu yang lama, Wang Chen tidak melakukan apapun. Dia tidak gegabuh menyeberangi sungai yang panjang ini. Sebab, pada saat ini, Wang Chen samar-samar merasakan jejak bahaya, merembes keluar dari sungai yang panjang ini. Perasaan ini membuat hati Wang Chen waspada, dan alisnya sedikit berkerut. Astaga, astaga. Di kejauhan, sesosok tubuh datang dari belakang. Itu adalah seorang ahli yang tidak diketahui Wang Chen. Dia babak belur dan kelelahan. Mengaum, mengaum, mengaum. Di belakang sosok ini, cahaya hijau tua yang tak terbatas terpancar. Gelombang raungan marah datang. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Samar-samar datang dari tanah. Suara. Tidak baik. Mendengar suara ini, wajah Wang Chen tiba-tiba berubah. Mayat binatang iblis. Wang Chen segera merasakan sesuatu, dan ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Wang Chen melihat ratusan mayat binatang iblis mengikuti sosok ini. Dan di balik mayat binatang iblis ini, ada ular berbisa dan serangga berbisa yang tak ada habisnya. Semua monster ini mengejar sosok ini. Menghadapi kejaran monster-monster ini, sosok itu tampak sangat bingung. Melihat sungai panjang di depannya, dia bahkan tidak ragu-ragu dan langsung menyapu. Swosh, swosh, swosh. Namun, saat sosok tersebut menyapu sungai yang panjang, tiba-tiba permukaan sungai yang tenang mulai bergelombang. Aura dingin yang menyesakan muncul. Itu benar-benar menggemparkan. 2.503 Saat sosok itu mencapai langit di atas sungai, perubahan tiba-tiba terjadi, menyebabkan Wang Chen menghirup udara dingin. Permukaan sungai yang awalnya tenang, saat ini, gelombang mengamuk terjadi. Air hitam tak berujung berubah menjadi binatang buas, langsung menelan sosok di langit. Mengaum. Raungan keras mengguncang langit. Tidak. Pria yang tidak dapat bereaksi tepat waktu melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia berteriak ketakutan. Astaga. Namun, seruannya dengan cepat terputus, tertutup oleh sungai yang tak berujung. Sosok itu bahkan tidak sempat bereaksi, dan ditelan oleh binatang yang terbentuk oleh air hitam. Astaga. Dalam sekejap, sungai yang gelap gulita menunjukkan jejak warna merah iblis. Bau darah menyebar. Pria yang mencoba menyeberangi sungai justru ditelan sungai saat ini. Hingga aliran air menjadi tenang, Wang Chen tidak melihat sosok itu lagi. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Mendesis. Menghadapi pemandangan seperti itu, Wang Chen menghirup udara dingin. Parit yang menakutkan. Wang Chen terkejut dan tidak yakin. Pada saat ini, Wang Chen merasa beruntung. Jika dia tidak berhenti dan memilih untuk menyeberangi sungai secara langsung, orang yang berada dalam bahaya pasti adalah dia. Dalam menghadapi krisis yang tiba-tiba seperti ini, dapatkah Wang Chen lolos tanpa cedera? Wang Chen tidak berani memastikan. Setidaknya, tidak mudah untuk melarikan diri. Hem, mayat monster itu, sepertinya takut dengan sungai ini. Setelah merenung sejenak, Wang Chen segera menemukan sesuatu yang membuatnya takjub. Mayat kering binatang iblis, serangga beracun, dan ular panjang yang mengejar sosok itu semuanya berhenti pada saat ini. Mereka tidak berani mendekati sungai meski jaraknya ratusan meter. Tampaknya sungai itu memiliki kekuatan pencegah yang mengerikan. Hal ini membuat Wang Chen, yang hendak membuka olasage sembilan surga, tercengang. Ini benar-benar sungai yang aneh. Bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen mengernyitkan alisnya rat-rat. Melihat sungai di depannya, dia berpikir keras. Karena mayat binatang iblis tidak berani mengejarnya, Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir. Tapi apa yang tersembunyi di sungai ini? Hal ini membuat Wang Chen sangat bingung. Pergi. Setelah merenung sejenak, Wang Chen melepaskan jiwa ilahinya dan mencoba menyelidiki ke dalam sungai. Ledakan. Namun, begitu di fine sense Wang Chen menyentuh sungai yang panjang, suara gemuruh meledak di kepala Wang Chen. Puci. Menyemburkan seteguk darah segar, wajah Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mundur puluhan langkah sebelum menstabilkan dirinya. Berengsek. Menyeka darah di sudut mulutnya, Wang Chen menjadi bingung. Sebenarnya ada energi mengerikan yang tersembunyi di bawah sungai ini. Jiwa ilahi manapun yang mencoba mendekatinya akan mendapat serangan balasan yang kejam. Justru karena itulah Wang Chen menderita kerugian besar. Sungguh luar biasa. Setelah mengutuk, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Bagus. Ayo masuk ke dalam kota dulu. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Wang Chen menyerah untuk menjelajahi sungai yang panjang ini. Kini, Wang Chen tidak punya modal untuk mengambil risiko. Kota kuno ini penuh dengan bahaya di mana-mana. Jika dia tidak hati-hati, Wang Chen bisa saja mati. Selain itu, ada aura samar yang datang dari dalam kota, menyebabkan Wang Chen merasa cemas. Jelas terlihat semakin banyak orang yang memasuki pusat kota. Peluang seperti apa yang tersembunyi di pusat kota. Hal ini memenuhi Wang Chen dengan rasa ingin tahu dan keinginan. Dibandingkan menjelajahi misteri sungai yang panjang ini, pusat kota adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Ada pun sungai yang panjang ini. Jika ada kesempatan, dia akan kembali dan menjelajahinya lagi. Pada titik ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Datang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan perintah surgawi. Mengaktifkan pertahanan sembilan naga, Wang Chen terbang menuju sungai yang panjang. Ledakan. Saat Wang Chen terbang di atas sungai yang panjang, pemandangan yang menakutkan muncul. Air hitam melonjak, berubah menjadi harimau ganas, dan langsung menelan Wang Chen. Boom. Gelombang mengerikan menghantam perisai pertahanan sembilan naga, menyebabkan ki dan darah Wang Chen berjatuhan. Merusak. Sosoknya berhenti. Bagaimana mungkin Wang Chen rela membiarkan kelompok gelombang raksasa menghalangi jalannya. Seperti ditelan ombak besar, Wang Chen tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Wang Chen, yang telah mempersiapkan diri dengan baik, langsung mengeluarkan kuali langit dan bumi untuk menekan gelombang besar tersebut. Gemuruh. Lampu merah meledak, dan kuali langit dan bumi dipenuhi dengan rune. Satu demi satu, rune itu jatuh dan terjerat gelombang. Naga api panjang dimuntahkan dan bergabung ke dalam sungai hitam. Mendesis. Asap tebal memenuhi udara. Di bawah kerusakan akibat naga, sungai Blackwater untuk sementara tertahan. Kedua gelombang itu terjerat, menjungkir balikkan dunia. Untuk sesaat, langit dan bumi kehilangan warnanya. Dengan penindasan kuali langit dan bumi, Wang Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Sosoknya bersinar, dan dengan bantuan Heaven Order, dia bergegas keluar dari ombak besar dan akhirnya menyeberangi sungai yang panjang. Setelah melintasi tembok kota, dunia baru muncul dalam visi Wang Chen. Jika kota terluar dari kota kuno bawah tanah telah mengejutkan Wang Chen, maka kota terdalam yang muncul di hadapannya saat ini pasti akan membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Dibandingkan dengan bagian dalam kota, bagian luar kota jauh lebih biasa. Apa yang dimaksud dengan periode berkembang? Bagian dalam kota memberitahu Wang Chen betapa masa kejayaannya. Bangunan megah muncul di depan Wang Chen. Cahaya keemasan mengalir, bersinar terang. Meski jutaan tahun telah berlalu, bangunan-bangunan ini masih tetap bersinar cemerlang. Aura agung yang mereka pancarkan membuat orang merasa kecil dan tidak berarti. Bahkan ibu kota kerajaan Tian Feng, ibu kota kekaisaran Dali, kota keluarga Bai di daratan tengah, kota perang keluarga San, dan kota kerajaan keluarga Wang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pusat kota ini. Bahkan kota Lin, yang berada di Medan Perang, di depan pusat kota ini, tampak seperti daerah kumuh. Istana-istana berdiri dalam jumlah besar, pavilion-pavilion, dan semuanya menunjukkan betapa makmurnya tempat ini di masa lalu. Terutama di pusat kota terdalam ini, terdapat istana yang sangat megah. Istana itu menempati lebih dari seribu hektare. Istana besar itu seperti kediaman makhluk abadi, membuat orang merasa rendah diri. Bisa dibayangkan betapa makmurnya tempat ini di masa lalu. Bahkan sekarang, tidak ada seorang pun di sini, tapi aura itu tidak dapat ditekan. Melihat semua ini, hati Wang Chen tidak bisa lagi tenang. Intinya, seharusnya ada di sana. Setelah sekian lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam dengan suara yang dalam. Inti dari kota kuno seharusnya adalah istana itu. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat secara sekilas. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya bersinar, dan dia terbang menuju istana itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Sehari kemudian, Wang Chen menghentikan langkahnya, dan matanya membelalak. Itu benar. Sehari penuh telah berlalu. Sejak mereka memasuki pusat kota hingga sekarang, satu hari telah berlalu. Pada hari ini, Wang Chen bergerak maju dengan kecepatan penuh. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia dapat melakukan perjalanan lebih dari 10 ribu meter dalam satu langkah dengan teknik gerakan mengejar bulan. Namun, sesuatu yang mengejutkan Wang Chen juga terjadi saat ini. Dengan kecepatan ini, secara logika, Wang Chen seharusnya bisa mencapai istana dalam beberapa langkah. Namun kenyataannya. Kenyataannya, Wang Chen menghabiskan upaya sehari penuh, tetapi jarak antara dia dan istana tidak memendek sama sekali. Istana itu sepertinya masih ada di depannya, tapi juga di luar jangkauannya. Meskipun Wang Chen mencoba ribuan metode, dia tidak bisa mendekat sama sekali. Ini membuat Wang Chen terkejut. Apa yang sedang terjadi? Di dalam kota ini, keanehan kota kuno terlihat jelas. Tidak, ini bukan ilusi. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen melihat sekeliling dan diam-diam merasakan sekelilingnya sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Ini bukan pertama kalinya dia membuat keputusan seperti itu. Kemarin, Wang Chen merasakan ada yang tidak beres setelah memasuki pusat kota hanya seperempat jam. Saat itu, Wang Chen mengira dirinya telah jatuh ke dalam ilusi. Sayangnya, belakangan dia mengetahui bahwa itu bukanlah ilusi. Setelah itu, Wang Chen sampai pada kesimpulan yang sama beberapa kali. Saat ini, Wang Chen masih sampai pada kesimpulan yang sama. Segala sesuatu di depannya bukanlah ilusi. Itu nyata. Bangunan di sekelilingnya, jalan tak berujung. Semua ini nyata. Itu bukan ilusi. Kenapa begitu aneh? Setelah sampai pada kesimpulan ini, wajah Wang Chen menjadi jelek. Jika itu hanya ilusi, itu bisa menjelaskan mengapa Wang Chen tidak bisa mendekati istana setelah menghabiskan upaya seharian. Namun, jika itu bukan ilusi, apa yang terjadi? Mungkinkah? Sambil bingung, seolah memikirkan sesuatu, wajah Wang Chen penuh dengan keterkejutan. Ruang angkasa. Ini adalah domain luar angkasa independen, 10 ribu ruang ajaib. Menyusut tanah menjadi satu inci, menampung jutaan. Bergumam, ekspresi Wang Chen menjadi semakin terkejut. Karena semua yang ada di depannya bukanlah ilusi, ini membuat Wang Chen memikirkan sebuah kemungkinan, yang juga merupakan satu-satunya kemungkinan. Ini adalah sebuah ruang. Dan itu bukanlah ruang biasa. Ini adalah 10 ribu ruang ajaib yang diciptakan oleh seorang ahli tak tertandingi dengan kekuatan sihir tertinggi. Ruang ini diciptakan di luar langit dan bumi, bukan di dalam enam jalur. Di dalam ruang ini, ada jutaan hukum. Di ruang ini, setiap tempat menyusutkan lahan menjadi satu inci. Pada pandangan pertama, tempat yang sangat kecil ternyata sangat besar. Hanya dengan berada di dalamnya, seseorang dapat merasakan keberadaan sebenarnya di dalamnya. Mungkin jaraknya terlihat hanya beberapa meter, tapi ternyata jaraknya jutaan meter. Di setiap inci daratan, ada jutaan hukum, sebuah dunia yang sangat besar. Ini adalah 10 ribu ruang ajaib. Dikabarkan bahwa di zaman kuno, selama Perang Paradewa, pernah ada 10 ribu ruang ajaib. Di dalam 10 ribu ruang ajaib, semua pihak bertempur, dan darah mengalir seperti sungai. Setelah itu, dalam perang, 10 ribu ruang ajaib dihancurkan, dan Perang Paradewa pun berakhir. Dan alam surgawi yang pernah dikunjungi Wang Chen sebelumnya, adalah ruang sisa yang tersisa setelah penghancuran 10 ribu ruang ajaib. Namun, ini hanyalah sebuah legenda. Terlalu banyak orang yang tidak percaya bahwa alam surgawi dari alam iblis hanyalah sebutir tanah di 10 ribu ruang ajaib. Tapi sekarang, Wang Chen sepertinya tidak punya pilihan selain mempercayai legenda ini. Mungkinkah saat ini, dia berada di 10 ribu ruang ajaib yang legendaris? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin tidak sedap dipandang. Itu benar. Pantas saja, pantas saja ada banyak sekali bintik hitam di gedung-gedung yang saya lihat sebelumnya, padat, sehingga sulit dikenali orang. Mungkinkah ini bangunan biasa, dan bangunan-bangunan nyata yang saya lihat itu sebenarnya adalah suatu keberadaan yang sangat megah. Sambil terlihat bingung, Wang Chen memikirkan hal aneh yang dia perhatikan sebelumnya. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi pucat. Ini bukanlah ilusi, itu adalah 10 ribu ruang ajaib. Dia tidak terpesona oleh ilusi itu, tapi dia benar-benar bergerak maju. Hanya saja, dari dalam kota ke istana, jaraknya terlalu jauh, sehingga ia menghabiskan waktu seharian penuh, namun tetap tidak bisa mendekat. 2504 Ruang Vientin, sepertinya tidak salah. Setelah hening lama, ekspresi Wang Chen menjadi pahit. Ruang Vientin. Pada saat ini, Wang Chen hampir yakin bahwa dia seharusnya menemukan ruang Vientin. Kalau tidak, bagaimana hal di depannya bisa terjadi? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia mengerutkan kening dan wajahnya muram. Melihat istana di kejauhan, ekspresinya serius. Jika ini benar-benar ruang Vientin, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk mencapai istana? Jika saya mengandalkan teknik mengejar tubuh bulan, saya khawatir akan sulit mencapai istana dalam 8 hingga 10 hari. Dan jika saya merobek ruang tersebut, dengan keanehan ruang universal, saya tidak tahu di mana saya akan muncul. Memikirkan keanehan ruang Vientin, kulit kepala Wang Chen menjadi mati rasa. Jika ini terus berlanjut, dia takut ketika dia sampai di istana, orang-orang sudah pergi. Sekalipun ada peluang besar di kota kuno bawah tanah ini, bagaimana mungkin gilirannya memperjuangkannya? Perlu diketahui bahwa para penggarap ulang tersebut memiliki banyak kekuatan magis. Bukan tidak mungkin mengecilkan tanah menjadi satu inci dan menempuh perjalanan ribuan mil dalam satu langkah. Bagaimana Wang Chen bisa bersaing dengan orang-orang itu dalam hal kecepatan? Dalam hal ini, Wang Chen masih memiliki kesadaran diri. Tidak peduli seberapa cepat teknik tubuh mengejar bulan, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, sulit untuk membandingkannya dengan para kultifator ulang tersebut. Misalnya, Wei Cheng dan Ku Zhe, yang pernah ditemui Wang Chen, adalah dua orang yang kecepatannya sulit ditandingi oleh Wang Chen. Oleh karena itu, dengan mengandalkan teknik tubuh mengejar bulan, pasti sulit bagi Wang Chen untuk mendapatkan peluang apapun. Adapun untuk merobek ruang, Wang Chen juga ingin melakukan itu. Melintasi kehampaan dan tiba di depan istana dengan kecepatan tercepat tentu saja merupakan metode terbaik. Namun, keanehan ruang Vientin membuat ruang ini menjadi sangat rumit. Apapun bisa terjadi saat melintasi kehampaan. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa mendekati istana dalam sekejap. Namun jika dia kurang beruntung, kemungkinan besar. Dia akan langsung dikirim keluar kota dalam dan dikembalikan keluar kota. Faktanya, momen kecerobohan bisa membawanya muncul di hutan belantara tak berujung dan meninggalkan kota bawah tanah kuno ini. Jika itu yang terjadi, maka tidak ada harapan sama sekali. Setelah sampai pada kesimpulan ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasa berkonflik? Bajingan Setelah hening lama, ekspresi Wang Chen berkedip. Saya tidak punya pilihan. Ayo berjuang. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, memulihkan kesadarannya, dan mendengus dingin. Lakukan semuanya. Ini adalah keputusan akhir Wang Chen. Daripada terburu-buru melakukan perjalanan tanpa harapan, lebih baik mencobanya. Dengan pemikiran ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba menjadi kaku. Melihat istana di kejauhan, dia sedikit menyipitkan matanya. Merobek ruang. Sejak dia membuat keputusan, Wang Chen tidak akan ragu lagi. Namun, kali ini Wang Chen harus ekstra hati-hati. Merusak. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengerahkan energi tak terbatas di tubuhnya. Dengan raungan yang sangat marah, dia akhirnya merobek langit dan bumi dengan tangannya. Gemuruh. Saat tangan Wang Chen tiba-tiba merobek langit, seluruh kehampaan bergetar sejenak. Gemuruh bergema, dan kekosongan terdistorsi. Meninggal dunia. Suara robekan yang tajam terdengar. Sebuah lubang hitam muncul di kehampaan. Astaga. Namun, saat lubang hitam muncul, hembusan angin dingin yang kencang menyapu. Gedebuk. Bunyi. Bunyi. Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, badai ruang waktu yang dingin mengguncang Wang Chen dan memaksanya mundur beberapa langkah. Engah. Memuntahkan seteguk darah, wajah Wang Chen tampak pucat. Bagaimana ini mungkin? Menstabilkan tubuhnya, mata Wang Chen membelalak. Di ruang vientin ini, badai ruang waktu yang mengoyak langit dan bumi sebenarnya begitu dahsyat. Terlebih lagi, Wang Chen sudah mengerahkan kekuatan penuhnya. Meski begitu, air mata yang dirobek Wang Chen sangat kecil hingga hilang tanpa bekas dalam sekejap. Orang harus tahu bahwa jika berada di dunia luar, dengan kekuatan Wang Chen, dia bisa merobek surga dan memasuki kehampaan dengan lambayan tangannya. Namun, di bagian dalam kota kuno bawah tanah ini. Mungkin karena ruang vientin telah mendistorsi langit, langit dan bumi menjadi sangat aneh dan sulit untuk dirobek. Usahanya untuk merobek langit dan bumi berakhir dengan kegagalan. Menyeka darah di sudut mulutnya, ekspresi Wang Chen tidak yakin. Seperti yang diharapkan dari ruang angkasa vientin, ini adalah dunia yang diciptakan oleh para maha kuasa yang tiada taranya. Itu tidak boleh diremehkan. Keputusan Surgawi Setelah hening beberapa saat, Wang Chen, yang tidak mau menyerah, langsung mengeluarkan dekrit surgawi. Astaga! Di bawah panggilan Wang Chen, dekrit surgawi muncul di atas kepala Wang Chen. Bas! 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 Saat energi disuntikkan, dekrit surgawi bersinar dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Pertahanan sembilan naga segera menutupi Wang Chen. Istirahatlah untukku. Pada saat ini, Wang Chen sekali lagi merobek surga. Astaga! Kali ini, Wang Chen mengintegrasikan kekuatan lima elemen ke dalamnya. Dengan kekuatan logam surgawi yang kejam, Wang Chen mengoyak surga yang tak ada habisnya sekaligus. Suara mendesing. Dalam sekejap, sebuah lubang hitam muncul dan badai ruang waktu yang tak ada habisnya menyapu. Boom-boom-boom. Badai ruang waktu yang kuat meledakan penghalang pertahanan sembilan naga, menghasilkan ledakan yang memekakan telinga. Pergi! Namun, kali ini, Wang Chen mengandalkan penghalang pertahanan sembilan naga dan tidak mundur sama sekali. Dengan cepat, Wang Chen menggunakan life wood force dan terjun ke dalam lubang hitam di surga. Tiba-tiba, lingkungan sekitar menjadi gelap gulita. Wang Chen hanya merasa seolah-olah dia telah memasuki badai ruang waktu, dikelilingi oleh angin kencang dan ombak besar, sementara dia hanyalah sebuah perahu kecil. Dalam badai ruang waktu ini, Wang Chen terombang ambing dengan goyah. Badai ruang waktu yang tak ada habisnya menyapu, menyebabkan darah di tubuh Wang Chen mendidih. Penghalang pertahanan sembilan naga yang telah dikeluarkan oleh dekrit surgawi meredup dalam badai ruang waktu dan menunjukkan tanda-tanda retak. Ledakan. Tiba-tiba, badai yang lebih mengerikan, seperti iblis, menebas penghalang pertahanan sembilan naga. Ding! Suara tajam meledak. Retak-retak-retak. Dalam sekejap, terdengar suara retakan. Retakan tak berujung muncul di penghalang pertahanan sembilan naga milik Wang Chen. Ding! Suara garing lainnya terdengar, dan penghalang pertahanan sembilan naga runtuh. Tidak! Saat penghalang pertahanan sembilan naga hancur, Wang Chen terkejut. Di bawah pengaruh badai dahsyat, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Retakan. Tubuhnya terkoyak. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Ledakan. Wang Chen terlempar keluar dari badai laut yang tak ada habisnya. Penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. Hua! Ketika Wang Chen membuka matanya lagi, semua yang ada di depannya perlahan menjadi jelas. Pada saat ini, Wang Chen diusir dari surga. Ini, pusat kota. Menahan rasa sakit di tubuhnya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Saat ini, Wang Chen melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Itu masih di dalam kota. Itu masih merupakan ruang vientin. Aku sebenarnya sudah melintasi separuh pusat kota. Apa yang dia temukan selanjutnya membuat Wang Chen semakin bersemangat. Melihat sekeliling, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa jarak yang dia tempuh kali ini tidak terbatas. Dalam sekejap, dia hampir melintasi separuh pusat kota. Melihat ini, Wang Chen sangat gembira. Jika dia menggunakan teknik tubuh mengejar bulan, dia membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 hari untuk melintasi separuh kota. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, Wang Chen telah melewati jarak ini. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Dia tidak diusir dari pusat kota, tidak diusir dari kota kuno bawah tanah, dan tidak ditarik ke ruang asing. Dia masih berada di pusat kota, dan dia telah melakukan perjalanan sejauh itu. Harus dikatakan bahwa Wang Chen sangat beruntung kali ini. Tapi badai ruang waktu terlalu berbahaya. Setelah itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Memikirkan badai ruang waktu sebelumnya, Wang Chen memiliki rasa takut yang samar-samar di dalam hatinya. Badai ruang waktu jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan Wang Chen. Jika bukan karena pertahanan penutup sembilan naga, jika bukan karena armor bumi tebal yang telah dipadatkan Wang Chen sebelumnya, dia akan mati dalam badai ruang waktu, bukan. Jiwanya akan hancur. Ini bukanlah hal yang mustahil. Meskipun Wang Chen telah melakukan persiapan penuh, dia masih babak belur dan kelelahan saat ini. Daging di tubuhnya hampir hilang seluruhnya. Rasa sakit yang tak terbatas hampir membuat Wang Chen pingsan. Merasakan lukanya, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Dia tidak berani ragu dan buru-buru duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. Setelah setengah hari, Wang Chen menghela nafas panjang. Merasa lukanya pulih, ekspresinya menjadi rileks. Masih ada setengah jaraknya, coba lagi. Melihat ke arah istana di kejauhan, Wang Chen berteriak setelah merenung sejenak. Masih ada setengah jaraknya. Bahkan jika Wang Chen maju dengan kecepatan penuh, dia membutuhkan setidaknya 4 hingga 5 hari lagi. Namun, Wang Chen tidak bisa menunggu selama jangka waktu ini. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen memilih untuk mengambil risiko melewati kehampaan lagi. Namun, dengan pelajaran sebelumnya, kali ini Wang Chen lebih siap. Dengan kesuksesan sebelumnya, Wang Chen juga menjadi lebih berhati-hati. Dia tidak berusaha mencapai tujuan dalam sekali jalan. Dia hanya ingin melintasi jarak sejauh mungkin. Jika dia berhati-hati, mungkin masih ada harapan. Kuali Langit dan Bumi Kali ini, selain mengeluarkan Heaven Order, Wang Chen juga mengeluarkan kuali langit dan bumi. Menggunakan tatanan surga untuk pertahanan, menggunakan kuali langit dan bumi untuk menekan badai. Sekali lagi, Wang Chen menginjakan kaki di jalan untuk maju. Kehampaan itu panjang dan badainya dahsyat. Semakin dekat dia ke istana, badai menjadi semakin mengerikan. Of! Di pusat kota, Wang Chen memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat. Bahkan ada banyak tempat di tubuhnya yang tulang putihnya terlihat. Masih ada sepertiga jaraknya. Setelah menahan rasa sakit dan menstabilkan tubuhnya, Wang Chen melihat ke depan. Kali ini, sudut mulutnya membentuk senyuman. Setelah berhasil melewati kehampaan untuk pertama kalinya, Wang Chen mencoba tiga kali lagi. Dua kali sebelumnya, Wang Chen gagal. Jika bukan karena armor bumi tebal dan tatanan surga, jika bukan karena penindasan kuali langit dan bumi, Wang Chen akan berubah menjadi abu. Namun, meski begitu, harga dari dua kegagalan hampir membuat Wang Chen terbang keluar dari pusat kota. Setelah kegagalan kedua, dia hampir dikirim kembali ke pinggir pusat kota. Harganya tidak diragukan lagi sangat besar, dan hampir membuat Wang Chen putus asa. Untungnya, untuk ketiga kalinya, Wang Chen berhasil. Mengandalkan energi aneh dari kuali langit dan bumi, kali ini Wang Chen tidak hanya berhasil, tetapi dia juga memulihkan semua kerugian dari dua kegagalan sebelumnya. Dia bahkan semakin dekat dengan istana. Sekarang, jaraknya kurang dari sepertiga dari istana. Ini adalah keuntungan terbesar. Dan Wang Chen membutuhkan hampir dua hari untuk mencapai semua ini. Termasuk hari pertama dia memasuki pusat kota. Sekarang, tiga hari telah berlalu. Baru kali ini dia berhasil, Wang Chen akhirnya melepaskan gagasan untuk terus melakukan perjalanan melintasi kehampaan. Dia duduk bersila dan pulih dari lukanya. Saat malam hari, Wang Chen bangun. Kali ini, dia memilih menggunakan teknik tubuh mengejar bulan dan terbang ke depan. Jika Wang Chen menggunakan teknik tubuh mengejar bulan dengan seluruh kekuatannya dan mengintegrasikan langkah peledak dan langkah tarian langit, dia mungkin bisa mencapai istana dalam dua hari lagi. Oleh karena itu, dalam menghadapi ruang Vientin yang terus berubah, Wang Chen tidak lagi mengambil risiko dan memilih metode yang paling aman. 2505. Angin bersiul melewati telinganya. Teknik gerakan mengejar bulan ditampilkan secara ekstrim. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, setelah sepenuhnya menampilkan teknik gerakan mengejar bulan dan mengintegrasikan langkah peledak dan langkah tarian langit, kecepatannya masih cukup mengejutkan. Setelah dua hari penuh, Wang Chen akhirnya menghentikan langkahnya. Kali ini, dia akhirnya sampai di depan istana besar itu. Melihat istana yang sangat megah dan menjulang tinggi di depannya, Wang Chen sekali lagi merasakan keterkejutan yang tak terbatas. Istana besar ini sepertinya bukan sesuatu yang ada di dunia fana. Istana semacam ini seperti kuil para dewa. Sulit membayangkan betapa megahnya istana megah ini di masa lalu. Siapakah pemilik istana ini di masa lalu? Semuanya akan terungkap di istana. Melihat pemandangan di depannya, setelah terkejut, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar, dan dia berlari menuju istana. Retak-retak-retak. Saat Wang Chen mendekati istana, pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Suara tumpul seolah menampakkan aura waktu. Sepertinya para ahli yang tiba di sini sebelumku sudah memasuki istana. Melihat pemandangan ini, Wang Chen mengerti mengapa dia tidak bisa melihat satu sosok pun di depan istana. Pintunya terbuka secara otomatis, jadi mengapa para ahli itu tetap berada di luar istana. Saat ini, mereka mungkin sudah berada di dalam istana, bersaing satu sama lain. Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit cemas. Tanpa ragu-ragu, dia menunjukkan kecepatannya secara ekstrim. Sebuah cahaya menyala, dan dalam sekejap mata, Wang Chen menghilang ke dalam pintu yang berkedip. Ini adalah dunia yang benar-benar baru. Di istana yang sangat besar, Wang Chen seperti sebutir pasir. Melihat istana yang kosong, Wang Chen mengerutkan kening. Ini seharusnya aula luar istana. Di tanah, ada batu batah hijau sederhana, dan di atas batu batah hijau, ada ukiran padat dengan pola yang sangat indah. Ledakan. Suara tumpul terdengar, dan pintu di belakangnya tertutup. Melihat aula yang kosong, Wang Chen mengerutkan alisnya. Ini sepertinya sebuah istana. Lingkungan sekitar disegel, di mana jalan keluarnya. Istana ini juga dipenuhi dengan keanehan yang tak terbatas. Asteris buk, asteris. Tanpa sadar, Wang Chen maju selangkah. Asteris hua, asteris. Namun, dengan satu langkah ini, pemandangan sekitar berubah. Wang Chen tercengang. Pada saat ini, istana yang awalnya sepi tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya. Aura sedingin es sepertinya keluar. Apa yang muncul di hadapan Wang Chen adalah pemandangan kemakmuran. Burung abadi di sekitarnya terbang, dan antara langit dan bumi, ki abadi memenuhi udara. Di aula utama, lapisan kabut tebal tiba-tiba menyapu, membuat Wang Chen merasa seperti berada di negeri Dongeng. Saudara Wang Chen. Saat Wang Chen sedang melihat sekeliling, dia mendengar teriakan terkejut. Sesosok muncul di depannya. Saudara Mopeng. Melihat sosok ini, dia terkejut sesaat, tetapi di saat berikutnya, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Benar sekali, sosok yang muncul di hadapan Wang Chen saat ini secara mengejutkan adalah Mopeng. Di luar kota kuno bawah tanah, Wang Chen dan Mopeng untuk sementara dipisahkan karena mayat binatang iblis yang dikeringkan. Namun, setelah itu, Wang Chen tidak dapat menemukan Mopeng tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Hal ini membuat Wang Chen menyerah pada rencananya untuk mencarinya, dan dia langsung pergi ke istana di pusat kota. Saat ini, dia benar-benar melihat Mopeng di sini. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Melihat Mopeng yang sedang berjalan mendekat, Wang Chen dengan cepat menghampirinya. Saudara Wang Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Melihat Wang Chen berjalan mendekat, wajah Mopeng penuh kegembiraan. Saat dia berjalan ke arah Mopeng, Mopeng berkata dengan penuh semangat. Namun, di tengah kegembiraannya, senyuman aneh muncul di sudut mulut Mopeng. Suara mendesing. Lampu hijau menyala, dan tiba-tiba, aura sedingin es langsung menuju ke arah Mopeng. Pada jarak sedekat itu, dalam sekejap mata, lampu hijau langsung menuju ke dada Wang Chen. Perubahan mendadak ini tanpa sadar menyebabkan udara membeku. Krisis yang mengerikan langsung menyelimuti Wang Chen. Iblis dan monster, kamu memiliki keinginan mati. Namun, dalam krisis seperti itu, saat bibir Mopeng melengkung menjadi senyuman kemenangan, dan melihat lampu hijau hendak menembus dada Wang Chen, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan dingin. Dia sepertinya sudah menduga adegan ini, dan tidak ada sedikitpun kepanikan. Buk, buk. Dengan kekuatan tiba-tiba dari kakinya, seluruh tubuh Wang Chen terbang mundur, menempel di tanah. Suara mendesing. Sebuah bayangan melintas di tangannya, dan tanpa disadari, sebenarnya ada senjata kekuatan sumber di tangan Wang Chen. Mati. Dengan ekspresi dingin, Wang Chen langsung meledakan sumber kekuatan senjata. Suara mendesing. Ruangan itu bergetar. Aura pedang yang menakutkan menyebar. Ding. Suara benturan yang tajam terdengar dalam sepersekian detik. Percikan tak berujung menyembur. Lampu hijau itu berhenti di depan sumber kekuatan senjata Wang Chen. Bang. Segera setelah itu, dalam suara tabrakan yang tumpul, lampu hijau itu menghilang. Dan Mo Peng. Dalam pukulan ini, Mo Peng mengungkapkan sedikit ekspresi terkejut, dan sosoknya meledak. Kamu, bagaimana mungkin? Setelah diledakkan beberapa ratus meter penuh, ekspresi Mo Peng menjadi jelek saat dia melihat ke arah Wang Chen. Bagaimana Wang Chen bisa bereaksi seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Hal ini membuat hati Mo Peng menjadi pucat karena ketakutan. Huh, setan dan monster, beraninya kamu sombong di sini. Itu hanya ilusi kecil, dan kamu ingin membunuhku. Menghadapi keterkejutan Mo Peng, ekspresi Wang Chen tidak berubah, dan dia mendengus dingin. Ilusi. Itu benar. Di depannya, apa yang ditemui Wang Chen adalah ilusi. Justru karena dia menemukan ruang Vientin di dunia luar, Wang Chen menjadi sangat waspada. Begitu dia melangkah ke istana, Wang Chen segera menjadi waspada setelah melihat semua perubahan. Justru karena inilah saat dia melihat Mo Peng muncul, Wang Chen sangat waspada. Itu sebabnya dia tidak membiarkan Mo Peng berhasil. Ilusi. Kamu. Bagaimana kamu bisa melihatnya dengan begitu mudah? Mendengar Wang Chen mengatakan bahwa dia telah lama melihat ilusi di sini, ekspresi Mo Peng berubah menjadi jelek. Ilusi ini jelas bukan ilusi biasa. Bagaimana Wang Chen bisa membedakannya begitu cepat? Karena kamu. Wang Chen mencibir dengan dingin. Auramu salah. Ekspresi Wang Chen sedingin es. Saat Mo Peng muncul, Wang Chen sangat senang. Namun, dengan sangat cepat, kehatian-hatian itu membuat Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Meski tidak menghabiskan banyak waktu bersama Mo Peng, Wang Chen teringat akan ciri khas Mo Peng. Aura. Ada aura unik di tubuh Mo Peng. Itu adalah aura bawaan. Aura semacam itulah yang membuat Wang Chen sangat mengingat Mo Peng. Saat Mo Peng muncul di hadapannya, Wang Chen tidak menyadari aura unik itu. Bukankah itu cukup untuk menjelaskan masalahnya? Justru karena inilah di bawah kehatian-hatian itu, Wang Chen segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia memikirkan ilusi. Ilusi ini sangat terampil. Jika tidak ada Mo Peng, Wang Chen mungkin harus berusaha keras untuk mengenalinya. Namun, penampilan Mo Peng berbeda. Mo Peng ini tidak hanya tidak membingungkan Wang Chen, tetapi juga mempercepat kemampuan Wang Chen untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Karena dia telah mengidentifikasi masalahnya, bagaimana mungkin Wang Chen tidak siap? Bagaimana dia bisa membiarkan iblis ini melakukan apa yang dia inginkan? Saat ini, melihat Mo Peng, di depannya, Wang Chen mencipir. Huff, saya tidak berharap Anda bisa melihatnya dengan mudah. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Mo Peng berubah. Mengaum. Saat berikutnya, dengan raungan panjang, wajah Mo Peng berubah. Dalam sekejap mata, asap hitam memenuhi udara. Saat ini, aura Mo Peng meningkat tajam. Wajahnya berkerut, asap hitam bergulung, dan dalam sekejap mata, Mo Peng berubah menjadi iblis pemakan surga. Pergi ke neraka, semut rendahan. Di tengah raungan kemarahan, iblis itu langsung menyerang Wang Chen dengan momentum yang tak ada habisnya. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat iblis itu menyerang ke arahnya, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Konfrontasi, tentara, bertarung, pendekar pedang. Wang Chen dengan cepat mencubit segel dengan tangannya dan mendengus dingin. Suosh, suosh, suosh. Dalam sekejap, senjata panjang itu saling berhadapan, orang bijak muncul, dan Shuro menghancurkan langit. Gemuruh. Gelombang udara bergulung, dan Wang Chen seperti dewa dalam kehampaan ini. Sembilan kata rahasia, Wang Chen menampilkan tujuh kata rahasia dalam satu tarikan nafas. Tiba-tiba langit berubah warna. Gemuruh. Orang bijak itu meledak dengan telapak tangannya. Hua. Serangan surah dipenuhi dengan niat membunuh. Hua. Senjata ilahi itu bersinar, dan langit mereduk. Seluruh ilusi, di bawah tujuh kata rahasia Wang Chen, menjadi terdistorsi. Sekarang, dengan kekuatan Wang Chen, bagaimana kekuatan sembilan kata rahasia bisa dibandingkan dengan masa lalu. Kekuatan api mengamuk kayu menyatu, dan tiba-tiba, langit berubah menjadi lautan api. Gemuruh. Serangkaian raungan meledak. Senjata panjang itu menghantam tubuh iblis itu. Serangan orang bijak itu dengan kejam menekan tubuh iblis itu. Dan serangan surah. Tiba-tiba, gelombang udara melonjak, dan ruangan itu hampir runtuh. Kuali langit dan bumi. Melihat iblis itu terjerat dan energinya mengamuk, Wang Chen, yang tidak berniat membuang waktu, mengguncang pergelangan tangannya, dan langsung mengeluarkan kuali langit dan bumi. Bersenandung. Ketika kuali langit dan bumi dikeluarkan, gunung dan sungai berubah warna. Aura yang kuat keluar dari kuali langit dan bumi. Gemuruh. Garis rune memadat dan meledak. Kemuliaan naga api. Hua. Di bawah tekanan kuali langit dan bumi, ruang itu terkoyak. Tidak. Matanya dipenuhi ketakutan. Iblis yang terjerat dalam ilusi, memiliki wajah penuh ketakutan. Tidak peduli apa, dia tidak menyangka pria di depannya benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dia benar-benar merobek ilusi itu dengan satu serangan. Merasakan hilangnya energi, merasakan penindasan kuali langit dan bumi, iblis ini sangat ketakutan. Boom. Namun, teriakannya segera tertutupi oleh suara gemuruh. Dalam sekejap, debu memenuhi langit, dan sinar merah menghilangkan segalanya. Ketika semuanya tenang, istana tersebut masih merupakan istana yang sama, tetapi ilusi tersebut telah dihancurkan oleh Wang Chen. Dan Wang Chen, saat ini, masih berdiri di tempat yang sama. Istana besar itu masih tampak dingin. 2506. Yang kuat melawan yang kuat, yang lemah melawan yang lemah. Ilusi ini sedikit menarik. Ketika angin kencang meredah, Wang Chen memandangi istana kosong di sekitarnya dengan ekspresi bijaksana di sudut mulutnya. Bahkan Wang Chen terkejut dengan betapa mudahnya dia mematahkan ilusi tersebut. Jelas sekali, ilusi istana ini tidak sesederhana itu. Wang Chen dengan cepat memikirkan alasannya. Jika tidak salah, kekuatan ilusi bergantung pada kekuatan orang yang memasukinya. Kekuatan Wang Chen berada pada tahap awal alam matahari murni, sehingga ilusi dipertahankan pada tahap awal alam matahari murni. Dan bagaimana kekuatan tempur Wang Chen dibatasi pada tahap awal alam matahari murni? Dengan kekuatan tempur Wang Chen saat ini, ditambah dengan kematian lifewood raging inferno dan kekuatan kuali langit dan bumi, bahkan jika dia menghadapi alam matahari murni tahap akhir biasa, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dalam keadaan seperti itu, ditambah dengan kewaspadaan Wang Chen, hanya masalah waktu sebelum dia mampu menghancurkan ilusi tersebut. Sepertinya ada yang aneh dengan istana ini. Setelah mengetahui tentang alam ilusi, Wang Chen menoleh dan melihat alam ilusi yang kosong. Satu langkah dan ilusi tercipta. Jika ini tidak aneh, lalu apa itu? Terlebih lagi, Wang Chen yakin ini bukan satu-satunya hal yang aneh. Biarkan aku melihat bahaya apa lagi yang ada. Memikirkan hal ini, Wang Chen mencibir dan mengambil langkah lain. Deng-deng-deng. Kali ini, Wang Chen mengambil tujuh langkah berturut-turut, menempuh jarak seratus meter. Ledakan. Saat dia mengambil langkah ketujuh, seluruh ruang terdistorsi. Segala sesuatu di sekitarnya berubah. Dalam sekejap mata, Wang Chen merasa bahwa dia telah tiba di lapangan independen. Matahari terik dan niat membunuh sangat besar. Di depan Wang Chen berdiri seorang pria berotot setinggi tujuh kaki. Beraninya kamu menyerbu tanah kaisar suci. Enyahlah. Melihat Wang Chen, suara itu berteriak dengan dingin. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ilusi. Melihat pria setinggi tujuh kaki itu, Wang Chen mengerutkan kening. Mungkinkah ini hanya ilusi juga? Tidak, tidak, ini, sepertinya ini bukan ilusi. Namun, setelah merasakannya beberapa saat, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Ini sepertinya sebuah ruang, itu adalah ruang di dalam ruang, dan pria di depannya. Ketika Wang Chen melihat lebih dekat, dia menghirup udara dingin. Sebelumnya, punggung sosok itu menghadap Wang Chen, jadi Wang Chen tidak melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, ketika sosok itu berbalik, Wang Chen melihatnya dengan jelas. Ini, mayat. Jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia memikirkan mayat binatang iblis tak berujung yang dia temui di luar kota. Adapun pria di depannya, kulitnya gelap dan matanya dipenuhi aura kematian yang kental. Meskipun sangat berbeda dari mayat kering, Wang Chen dapat melihat sekilas bahwa ini pasti orang mati. Ini adalah keberadaan nyata, bukan ilusi. Melihat ini, Wang Chen menghirup udara dingin. Benar saja, aula ini dipenuhi keanehan dan bahaya. Setiap langkah yang diambilnya bisa membawa bahaya baginya. Di dalam ruang tersebut, ada ruang lain. Makhluk kuat macam apa ini, yang benar-benar memiliki cara seperti itu? Sepertinya kamu tidak berencana untuk pergi. Bagus. Kalau begitu aku akan meninggalkanmu untuk melayani Kaisar Suci. Melihat Wang Chen yang diam, pria setinggi tujuh kaki itu memegang pedangnya dengan dingin. Membunuh. Dengan suara gemuruh, sosok pria itu berubah menjadi aliran cahaya, langsung menuju ke arah Wang Chen. Tebas. Sebuah pedang ditebas, membuka tirai langit. Benang kental pedang ki. Ekspresi Wang Chen berubah secara dramatis saat dia menyaksikan pedang ki yang tampak besar itu menjalin jaring yang tak terhindarkan dan menelannya. Enyahlah. Angin bertiup di bawah kakinya, Wang Chen tidak mundur tetapi maju. Senjata energi asal di tangannya mengembun, serangan angin. Sebuah gerakan serangan angin dilakukan dalam sekejap. Sosoknya anggun, kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, senjata energi asal di tangan Wang Chen seperti angin sejuk, menusuk kekejauhan dan menyapu. Tidak ada suara, namun sangat cepat. Dalam sekejap mata, senjata energi asal dengan api yang berkobar bertabrakan dengan jaring yang tak terhindarkan itu. Wuss. Kekuatan api mengamuk kayu dilepaskan, dan tiba-tiba, energi tak terbatas meletus. Seluruh langit berubah menjadi lautan api. Kobaran api Rosevins berubah menjadi bayangan Rosevins, mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Kemanapun amukan api lewat, serangkaian suara mendesis bisa terdengar. Wang Chen segera merasakan energi yang sangat kuat diserap ke dalam tubuhnya. Energi mayat yang mengerikan. Merasakan aura sedingin es itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Energi mayat. Benar, pada saat ini, yang diserap Wang Chen sebenarnya adalah energi mayat. Jika bukan karena kekuatan kekacauan Wang Chen, yang dapat melahap dan memurnikan segala sesuatu yang dilewatinya, mayat Qi ini saja sudah cukup untuk membuat tendon, pembuluh darah, dan dantian Wang Chen menjadi berantakan. Pada saat itu, mungkin tidak perlu ada pertempuran, dan Wang Chen sudah berada dalam bahaya. Tapi sekarang berbeda. Kekuatan caotik meledak, dan semua energi mayat dimurnikan. Wang Chen tidak hanya tidak terpengaruh, tetapi auranya juga melonjak dalam sekejap. Ini badai petir. Ketika energi di tubuhnya hampir mencapai batasnya, ketika jaring secara bertahap menjadi kabur, Wang Chen meraum dan meledakkan badai petir. Ledakan. 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 Energi yang sangat agung meledak. Kali ini, badai petir yang ditampilkan Wang Chen benar-benar sangat kuat. Faktanya, untuk waktu yang lama di masa depan, badai petir yang ditampilkan Wang Chen tidak akan mampu mencapai level ini. Ini karena kali ini, energi yang dikeluarkan Wang Chen terlalu menakutkan. Energi yang dia serap untuk Wang Chen hampir setara dengan seluruh energi di tubuh Wang Chen. Seberapa kuat jadinya jika energi tersebut, bersama dengan energi Wang Chen sendiri, meledak. Bisa dibayangkan. Gelombang energi tiba-tiba berubah menjadi ribuan kuda dan tentara, menginjak-injak ke segala arah. Kemana pun mereka lewat, ruang angkasa runtuh dan bumi hancur. Ledakan. Gelombang udara yang kuat langsung menelan pria setinggi tujuh kaki itu. Retakan. Retakan. Serangkaian suara pecah terdengar. Api Rosevins membumbung ke langit. Ah. Dalam nyala api yang membara, dalam energi yang tak terbatas, pria setinggi tujuh kaki itu mengeluarkan serangkaian jeritan yang menyedihkan. Api Rosevins kuat dan yang, yang merupakan energi yang menahan monster-monster ini. Dengan letusan energi yang begitu besar, tubuh pria itu tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat, dan asap hitam mengepul. Di dalam kobaran api, dia meronta, tapi dia dengan cepat tertelan oleh api Rosevins, berubah menjadi debu. Ledakan. Saat pria itu berubah menjadi debu, seluruh ruangan meledak. Hua. Di depan, cahaya terang muncul, menyebabkan jantung Wang Chen bergerak. Dia dengan cepat bergegas menuju cahaya terang itu, dan dalam sekejap mata, Wang Chen bergegas keluar dari ruang yang runtuh. Ding-ding-ding. Saat Wang Chen memasuki cahaya, bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia mendengar serangkaian raungan tajam datang dari jauh. Melihat ke depan dengan cepat, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Kakak Mopeng. Kali ini, Wang Chen melihat Mopeng lagi. Namun, kali ini, itu bukanlah ilusi, melainkan keberadaan nyata. Ratusan meter jauhnya, bukankah ada ratusan sosok yang terjerat? Di tengah kekacauan pertempuran, Wang Chen melihat sekilas sosok Mopeng. Aura unik itu membuat Wang Chen percaya bahwa dia adalah Mopeng. Selain Mopeng, Wang Chen juga melihat. Kouhai. Itu benar. Itu adalah Kouhai, yang terluka para oleh Wang Chen dan melarikan diri. Dia tidak menyangka dia juga akan muncul di sini. Tidak hanya Kouhai, tapi ada juga beberapa prajurit. Pada saat ini, orang-orang ini bertarung melawan ratusan tentara lapis baja lengkap dengan aura yang mengesankan. Para prajurit ini pucat dan mata mereka tidak bernyawa. Mereka seperti binatang buas yang hanya tahu cara bertarung. Mayat. Melihat para prajurit ini, Wang Chen segera membuat keputusan. Mayat lagi. Namun, mayat-mayat ini jelas lebih kuat dari yang baru saja dia hancurkan. Momentum mereka kuat, dan semangat juang mereka kuat. Mereka yang masuk tanpa izin ke istana, bunuh. Saat Wang Chen masih sok, raungan marah terdengar. Buk-buk-buk. Di kejauhan, serangkaian langkah kaki datang, dan ratusan tentara muncul. Melihat pemandangan seperti itu, tidak hanya Wang Chen, tetapi juga Mopeng, Kouhai, dan lainnya yang bertarung di kejauhan mengubah ekspresi mereka. Kita harus tahu bahwa pertempuran tadi sangat berat bagi mereka. Kini, ratusan tentara datang. Bagaimana mereka bisa melawan mereka? Menghadapi pemandangan seperti itu, Mopeng dan yang lainnya perlahan terpaksa mundur. Kakak Mopeng, kemarilah. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen tidak berani ragu sedikitpun. Sosoknya bersinar, dan dia berteriak pada saat yang sama sambil menyapu ke arah Mopeng. Saudara Wang Chen. Baru pada saat itulah Mopeng memperhatikan Wang Chen. Melihat Wang Chen, Mopeng menunjukkan ekspresi terkejut. Yang Chen. Melihat Wang Chen, murid Kouhai menyusut, menunjukkan sedikit kebencian dan ketakutan. Pada saat ini, Kouhai secara alami ingin menyerang Wang Chen. Dia sangat membenci Wang Chen. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Ini karena Kouhai tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Bahkan, dia bahkan perlu khawatir jika Wang Chen tiba-tiba menyerang. Memikirkan tentang bagaimana belum lama ini, dia hampir mati di tangan pria terkutuk ini, wajah Kouhai menjadi ganas. Saudaraku, hati-hati. Sementara ekspresi Kouhai jelek, dia dengan cepat mendekati Wang Chen. Mopeng memandang Wang Chen dan buru-buru mengingatkannya. Apa yang sedang terjadi? Bertarung berdampingan, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam sambil melihat tentara yang mendekat. Aku tidak tahu. Istana ini penuh bahaya. Saat saya mengambil langkah tadi, saya dikirim ke sini. Sial, kalau ini terus berlanjut, kita pasti mati di sini. Para prajurit ini sangat kuat. Yang terlemah adalah pada tahap menengah matahari murni. Kekuatan tempur mereka luar biasa dan kebal. Mereka tidak takut dengan serangan kita. Jika ini terus berlanjut, kita pasti akan mati. Kita harus menemukan cara untuk segera keluar. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Mopeng berkata dengan ekspresi jelek. Apalagi setelah melihat pemandangan ratusan tentara baru yang bergabung dalam pertempuran, ekspresi Mopeng menjadi semakin jelek. Ikuti aku dari dekat. Saya punya cara. Melihat tentara yang mendekat tanpa henti, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tergesa-gesa. Dia menyipitkan matanya, menatap dingin ke arah Kouhai, dan akhirnya menyerah untuk menyerang Kouhai. Saat Wang Chen memperhatikan Kouhai, dia tentu saja ingin menyerang. Namun, situasi di depannya memaksa Wang Chen menyerah. Yang terpenting sekarang adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ola petapa sembilan surga. Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak keras. Hua. Membentuk segel di tangannya, Wang Chen berencana untuk menampilkan domain sembilan surga Sage Hall. Domain Sage Hall memiliki kekuatan penekan yang unik pada mayat binatang iblis. Tentu saja, tidak terkecuali para prajurit ini. Karena itu, Wang Chen tidak terlalu khawatir saat ini. Hah, tidak baik. Namun, saat dia membentuk segel, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Ola Sage sembilan surga. Pada saat ini, dia sebenarnya tidak bisa memanggilnya. Domain Wang Chen. Pada saat ini, dia sebenarnya tidak dapat menampilkannya. 2507. Saat Wang Chen menggunakan Ola Sage sembilan surga, ekspresinya berubah jelek. Domain Ola Sage sembilan surga, tidak dapat digunakan. Apa yang sedang terjadi? Hati Wang Chen langsung tenggelam. Hahaha, Yan Chen, jangan pikirkan itu. Di dalam istana ini, domain luar angkasa tidak dapat digunakan. Hahaha, tunggu saja kematianmu. Sepertinya saya tidak perlu bergerak sendiri hari ini, dan Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Perubahan Wang Chen secara alami diperhatikan oleh Kou Hai di kejauhan. Melihat Wang Chen hendak menggunakan domain luar angkasa, Kou Hai mencibir lagi dan lagi. Jika dia benar-benar bisa menggunakan domain luar angkasa, mengapa mereka harus bertarung sengit di sini? Kou Hai dan yang lainnya secara alami memikirkan apa yang dipikirkan Wang Chen. Sayangnya, di dalam istana ini, hukum luar angkasa sangatlah aneh. Domain luar angkasa dipenjara begitu saja dan tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, melihat Wang Chen gagal, Kou Hai langsung tertawa. Sebelumnya, dia masih memikirkan bagaimana cara mengambil tindakan melawan Wang Chen. Sayangnya dia takut dengan kekuatan Wang Chen, ditambah dengan kekuatan musuh di depannya. Hal ini membuat Kou Hai tidak punya pilihan selain melepaskan ide untuk bergerak. Dan sekarang, dia mungkin tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Monster-monster ini bisa membantunya menghadapi Yang Chen. Memikirkan hal ini, suasana hati Kou Hai sedang baik. Saudaraku, hukum luar angkasa di sini dibatasi, dan domain tidak dapat digunakan. Saya khawatir kita hanya bisa bertarung langsung. Selain Wang Chen, Mopeng juga tersenyum pahit dan menghela nafas. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Mopeng, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Tapi kita masih punya harapan. Namun, dengan sangat cepat, ekspresi Wang Chen menjadi serius lagi. Melihat tentara mayat yang bergegas di depannya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Kakak, bantu aku. Api burung Rosevins. Saat suaranya jatuh, Wang Chen tiba-tiba melepaskan api Rosevins yang tak terbatas. Wuss. Dalam sekejap, apinya menyala, dan angin bertiup kencang. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, api berkobar puluhan meter di sekelilingnya. Api Vermillion Bert yang menakutkan memaksa mayat prajurit mundur lagi dan lagi untuk sementara waktu. Meskipun efek penindasan dari Balai Petapa Sembilan Surga pada prajurit mayat ini jelas merupakan yang terbaik, karena tidak dapat menggunakan Balai Petapa Sembilan Surga bukan berarti Wang Chen tidak punya harapan. Dia masih memiliki Mata Rosevins. Didorong oleh Mata Rosevins dan didukung oleh amukan api yang tak ada habisnya, api yang dilepaskan adalah api yang ekstrim, yang memiliki efek pengekangan yang kuat pada prajurit mayat ini. Bahkan jika itu tidak sebagus olah Sage Sembilan Surga, itu tidak bisa diremehkan. Apakah Kouhai ingin melihat lelucon? Wang Chen ingin melihat bagaimana Kouhai akan menertawakannya. Kakak Mo, bantu aku dengan kekuatan kobaran apimu. Saat apinya padam, Wang Chen meneriaki Mopeng lagi. Mopeng mengembangkan kekuatan api mengamuk yang kuat. Inilah keuntungan Mopeng. Meskipun kekuatan api mengamuk yang kuat tidak dapat dibandingkan dengan api Rosevins milik Wang Chen, kekuatannya tentu saja tidak sebanding dengan kekuatan lima elemen lainnya. Baiklah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Mata Mopeng berbinar. Bagaimana dia masih ragu? Sebelumnya, dia mencoba mengusir mayat prajurit tersebut dengan api. Sayangnya, kekuatan apinya terlalu kecil dan tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap S. Karena itu, Mopeng menghabiskan banyak energi. Tapi sekarang, api yang dikeluarkan oleh Wang Chen jelas berbeda. Sadar akan hal ini, bagaimana mungkin Mopeng tidak mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen. Pergi. Energi di sekelilingnya dimobilisasi. Dalam sekejap, Mopeng melepaskan api tak berujung dan menyatukannya ke dalam api Rosevins. Wuss. Saat Mopeng mengerahkan kekuatannya, api tiba-tiba membubung ke langit. Wang Chen dan Mopeng berada di dalam kobaran api, memaksa prajurit mayat tidak bisa mendekat sama sekali. Aduh, aduh, aduh. Melihat mangsanya berada tepat di depan mereka tetapi tidak bisa mendekat, mayat prajurit yang terhindar dari api menjadi bingung dan jengkel. Mereka mengaum lagi dan lagi. Di tengah auman mereka, beberapa mayat prajurit bahkan berbalik dan langsung bergegas menuju Kou Hai dan yang lainnya di kejauhan. Mereka tidak bisa menghadapi musuh di sini. Mungkinkah mereka tidak bisa menghadapi musuh lainnya? Dengan cara ini, Kou Hai dan yang lainnya benar-benar terjerumus ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Untuk sesaat, Kou Hai dan yang lainnya menggandakan tekanan dan mundur. Tidak. Ceritan terdengar. Di bawah pengepungan mayat prajurit yang tak ada habisnya, seorang pejuang yang relatif lemah adalah orang pertama yang menderita luka serius. Serangan kors soldier langsung memotong daging di tubuhnya. Mendesis, mendesis, mendesis. Saat darah mengalir, asap hitam tiba-tiba memenuhi udara. Racun mayat yang mengerikan telah dilepaskan. Prajurit yang lebih lemah memandang dagingnya dengan ngeri, yang mulai membusuk dalam sekejap. Dan kecepatan pembusukannya sungguh mengerikan. Dan, dibandingkan dengan mayat binatang iblis di luar kota luar, racun mayat prajurit mayat di sini bahkan lebih mengerikan. Meskipun prajurit ini dengan tegas memotong lengannya yang terluka, tapi, dia tidak dapat menghentikan gas beracun memenuhi telinganya. Di tengah jeritan yang menyayat hati, pria itu tiba-tiba terjatuh ke tanah dan berguling-guling dalam keadaan berdarah-darah. Di tengah gelombang jeritan, tanpa menunggu pria itu benar-benar membusuk oleh gas beracun, mayat prajurit di sekitarnya mengerumuni dan memotong-motongnya. Desis. Adegan seperti itu segera menyebabkan wajah para penggarap di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan dan teror. Mayat prajurit di depan mereka sebenarnya sangat beracun. Pada saat ini, semua orang merasa putus asa. Berengsek. Di antara mereka, Kou Haimau tidak mau mengutup dengan ekspresi garang. Bajingan, Yan Chen, apakah menurutmu kamu bisa menghindari bahaya seperti ini? Jangan pernah memikirkannya. Apakah Anda hanya akan berdiam diri dan menonton? Huff. Apakah kamu ingin membunuh semua orang? Jika kami mati, kamu pasti tidak akan selamat. Saya tidak percaya nyala api Anda bisa bertahan lama. Melihat api tak berujung di kejauhan, wajah Kou Haimau penuh kebencian. Yan Chen, Mo Peng. Kedua orang sialan ini sebenarnya tidak ikut campur saat ini. Bagaimana Kou Haimau bisa menerima ini? Keduanya benar-benar bisa menghindari kors soldiers. Ini membuat Kou Haimau cemburu sekaligus marah. Dia iri dengan kemampuan keduanya. Pada saat ini, Kou Haimau hanya membenci dirinya sendiri karena tidak mampu memahami kekuatan api yang mengamuk. Kalau tidak, mengapa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang? Kou Haimau marah pada kedua bajingan ini. Mengapa mereka tidak ikut campur dalam masalah ini? Mengapa mayat prajurit yang mengepung mereka semua menyalahkan mereka? Memikirkan hal ini, Lou Haimau ingin muntah darah. Perlu diketahui bahwa barusan, Kou Haimau masih ingin melihat Yan Chen terjatuh terlebih dahulu, jatuh dalam keputus asaan. Tapi sekarang, hasil saat ini kemungkinan besar Yan Chen akan melihat dirinya putus asa. Hasil ini justru sebaliknya. Bagaimana mungkin Kou Haimau tidak marah? Huff, kalau begitu ayo kita coba. Mendengarkan raungan marah Kou Haimau, Wang Chen mendengus dengan ekspresi dingin. Semuanya, Yan Chen dan Mo Peng ini punya motif tersembunyi. Sekarang, mereka telah mendorong tentara yang tak ada habisnya ke pihak kita. Ini jelas membawa kita menuju kematian. Kami akan membunuh kedua bajingan ini. Jika kita mati, kita semua akan mati bersama. Menghadapi tatapan Wang Chen, dalam kemarahannya, Kou Haimau akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriaki lima hingga enam prajurit yang tersisa di sekitarnya. Situasi di depannya sulit untuk dibalik. Jika ini terus berlanjut, hanya akan ada jalan buntu. Hal ini membuat Kou Haimau putus asa. Karena dia akan mati, bagaimana dia bisa meninggalkan harapan sedikitpun pada Wang Chen? Saat ini, dia memanggil semua orang. Ya, Mo Peng, dan Yan Chen itu, keluar dari sini. Jangan pernah berpikir untuk menghindari hal ini. Bajingan, jika bukan karena mereka, kita tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dalam krisis, kerumunan yang awalnya marah mau tidak mau merasakan kebencian yang sama terhadap musuh ketika mereka mendengar kata-kata Kou Haimau. Manusia memang seperti ini. Seringkali, mereka tidak sanggup melihat orang lain melakukannya dengan baik. Kecemburuan akan selalu membuat orang menjadi sangat menakutkan. Orang yang cemburu lebih menakutkan dan gila daripada binatang iblis dan binatang ajaib. Mendengarkan gelombang raungan kemarahan yang datang dari luar, wajah Wang Chen muram. Yan Chen, jika kamu tidak bergerak sekarang dan melawan musuh bersama kami, kami pasti akan membunuhmu terlebih dahulu. Melihat Wang Chen terdiam, Kou Haimau terus berteriak keras. Saat suaranya turun, dia berteriak kepada orang banyak, jika Yan Chen itu bergerak, dengan kekuatan apinya, dia pasti bisa membantu kita menerobos krisis. Terlebih lagi, saya tahu bahwa anak ini memiliki harta karun. Jika dia bergerak, kita pasti punya harapan. Jika dia tidak bergerak, kita pasti akan mati hari ini. Kalau begitu, kenapa kita tidak membunuhnya dan menyita hartanya? Masih ada peluang untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Kou Haimau sekali lagi menyemangati semua orang. Api yang sangat kuat. Itu harus dikeluarkan dari kuali merah. Jika tidak, bahkan jika dia mengembangkan kekuatan apinya, jika dia tidak melangkah ke tingkat kelima, apinya tidak akan begitu ganas. Kou Haimau segera teringat pada kuali merah yang digunakan Yan Chen untuk menahan kesengsaraan surgawi. Saat ini, bagaimana mungkin Kou Haimau masih berani bersembunyi? Sebelumnya, dia menyembunyikannya karena Kou Haimau ingin memonopolinya. Jika harta karun seperti itu diketahui oleh orang lain, pasti akan menimbulkan perkelahian. Kou Haimau masih berpikir untuk segera keluar dari krisis ini untuk mencari kesempatan membunuh Wang Chen dan merebut harta karun itu. Namun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia tidak mengatakannya, nyawanya akan dalam bahaya. Saat ini, dia harus menyeret Yan Chen ke dalam air. Apa, harta karun? Benar, pasti ada harta karun yang bisa membantu orang itu. Serahkan harta karun itu, atau kami akan menunggu untuk membunuhmu. Mendengar perkataan Kou Haimau, orang-orang yang putus asa membuka mata mereka lebih lebar lagi. Seperti orang tenggelam yang meraih sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa, orang-orang ini menjadi gila. Nak, aku akan membunuhmu. Bahkan ada seorang pria parubaya yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dan berlari menuju Wang Chen. Astaga! Palu raksasa itu jatuh, dan angin menderu-deru. Di tengah gelombang udara yang menakutkan, kobaran api yang berkobar diterbangkan dengan paksa. Pria parubaya itu sebenarnya ingin langsung terjun ke dalam api untuk membunuh Yan Chen dan merebut harta karun itu. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, Mo Peng kaget. Jangan pernah memikirkannya. Menggerakkan tubuhnya, Mo Peng berencana untuk bergerak. Mencari kematian. Bagaimana dengan Wang Chen? Melihat adegan ini, Wang Chen juga marah. Sekelompok orang yang ceroboh. Ekspresi Wang Chen menjadi sangat dingin, dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Karena kalian ceroboh, maka aku akan mengirimmu pergi dulu. Sambil mendengus dingin, dia melangkah maju. Karena orang-orang ini sedang mencari kematian. Lalu mengapa Wang Chen harus bersikap sopan kepada orang-orang ini? 2508 Membunuh Tanpa menunggu Mo Peng bergerak, Wang Chen memimpin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kuali langit dan bumi muncul. Ledakan. Lampu merah meledak, dan gelombang udara tak terbatas meluncur. Bas, bas, bas. Dalam sekejap, di bawah kendali Wang Chen, kuali langit dan bumi dengan ganas menekan pria paruh baya dengan puluhan ribu rune. Ledakan. 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 Dalam sekejap, aula utama berguncang. Gelombang aura tirani tersapu. Satu demi satu, rune itu jatuh dan meledak. Sungai kacau yang menyala-nyala jatuh dari langit, seperti bima sakti yang mengalir turun, menyelimuti pria paruh baya. Gemuruh. Guntur bergemuruh, dan energi bergulir. Astaga. Darah muncrat. Pria paruh baya yang bergegas ke pinggiran api Rosevins langsung terhempas oleh serangan kuali langit dan bumi. Jelas sekali, kekuatan serangan kuali langit dan bumi Wang Chen berada di luar imajinasi pria itu. Dalam sekejap, dia terdorong mundur ratusan meter. Tubuhnya dikelilingi oleh api yang berkobar, dan jeritannya tidak ada habisnya. Desir. Di tengah teriakannya, pria itu langsung dicabik-cabik oleh dua mayat tentara di sampingnya. Darahnya menyebar seperti hujan. Dia mendekati kematian. Jika dia tidak menyerang Wang Chen, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan seperti itu, para ahli yang mencoba menerkam Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Itu adalah harta karun Yan Chen. Jika kami mendapatkannya, kami pasti akan keluar dari pengepungan ini. Namun, setelah beberapa saat terkejut, Kou Hai berteriak keras. Wajahnya garang, menatap kuali langit dan bumi dengan tatapan fanatik. Yan Chen, apakah kamu ingin mati? Huff, andalah yang mencari kematian. Kou Hai, hari ini, kamu harus mati. Mendengarkan kata-kata Kou Hai, Wang Chen berteriak dengan marah. Kali ini, Wang Chen sangat marah. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar di hati Wang Chen. Kou Hai ini sedang mendekati kematian. Jika dia tidak memprovokasi dia, dia mungkin tidak akan menyerangnya hari ini. Namun, sekarang, dia telah menjebaknya dan ingin menariknya ke dalam situasi putus asa. Dia bahkan mencoba bersatu dengan orang lain untuk mengambil hartanya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak marah? Anda ingin harta karun? Mari kita lihat apakah Kou Hai dan yang lainnya mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Sombong sekali. Yan Chen, jika aku tidak bisa bertahan hari ini, kamu juga bisa melupakan tentang bertahan hidup. Kou Hai berteriak mendengar kata-kata Wang Chen. Benar, nak, biarpun aku mati, aku akan meninggalkanmu sebagai kambing hitamku. Di sisi Kou Hai, para ahli lainnya melawan serangan mayat prajurit dengan susah payah sambil berteriak dengan marah. Hahaha, kambing hitam. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka dulu. Mendengar perkataan orang-orang ini, Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Awalnya, Wang Chen sedang mempertimbangkan apakah dia harus bergabung dengan orang-orang ini untuk keluar dari krisis. Tapi dari kelihatannya sekarang, hal itu tidak diperlukan. Seseorang mungkin bisa lepas dari kesalahan surga, tapi dia tidak bisa lepas dari kesalahan dirinya sendiri. Karena orang-orang ini sangat ingin mati, maka Wang Chen akan mengirim mereka ke kematian. 10.000 Perintah Hantu Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung mengeluarkan 10.000 token hantu. Suara mendesing. Di dalam kobaran api, asap hitam memenuhi udara. Di bawah kendali Wang Chen, ribuan roh jahat dipanggil. Tidak, ini. Ya Tuhan, roh jahat. Brengsek, bagaimana bisa ada begitu banyak roh jahat? Itu anak itu, itu dia. Dia benar-benar bisa mengendalikan roh jahat. Tidak bagus, ada begitu banyak roh jahat, aku. Tamatlah. Melihat roh-roh jahat yang tak ada habisnya menyapu ke arah mereka, wajah orang-orang yang tadi berteriak-teriak menjadi pucat. Tidak ada yang menyangka bahwa pria bernama Yan Chen akan benar-benar mengendalikan roh jahat untuk melancarkan serangan balik. Wow, wow, wow. Mendengar ratapan hantu dan lolongan serigala yang memenuhi langit, seketika semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es, dan jantung mereka berhenti berdetak. Tidak, tidak, tidak. Ceritaan yang mengental terdengar pada saat berikutnya. Meninggal dunia. Semua orang samar-samar mendengar suara robekan yang tumpul. Jiwa ilahi terkoyak. Seorang pria yang murni, dikelilingi oleh prajurit mayat, bahkan tidak punya waktu untuk melawan sebelum jiwa ilahinya dicabik-cabik oleh roh jahat. Segera setelah itu, sosoknya berhenti, dan dia langsung dicabik-cabik oleh mayat prajurit. Pembantaian dimulai. Bajingan, Yan Chen, kamu gila. Melihat pemandangan seperti itu, ekspresi Kouhai juga berubah menjadi jelek saat dia berteriak dengan marah. Kamu. Kamu ingin membunuh kami. Kamu. Jika kamu membunuh kami, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Apakah menurut Anda dengan kekuatan Anda, Anda bisa keluar dari tempat ini? Itu benar, Saudara Yan Chen, ini adalah kesalahpahaman sebelumnya. Cepat. Cepat keluarkan roh jahat yang tak ada habisnya, mari bekerja sama. Kita masih bisa bekerja sama. Dengan kekuatan kerjasama kami, kami pasti akan segera keluar dari tempat ini. Yan Chen, berhentilah bercanda. Kami salah menunggu. Jika Anda benar-benar bersikeras melakukan sesuatu dengan cara Anda sendiri, Anda juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Akhirnya, di tengah ketakutan, para seniman bela diri ini mulai tunduk pada Wang Chen. Pada saat ini, ada lapisan demi lapisan mayat prajurit. Jika langit dipenuhi roh jahat, betapa mengerikannya. Meskipun roh jahat ini tidak kuat, jika di hari biasa, orang-orang ini pasti bisa kabur. Namun, di bawah keterikatan prajurit mayat, situasinya benar-benar berbeda. Pada saat ini, jika Yan Chen tidak menarik roh jahat, semuanya akan berakhir. Bekerja sama, tidak perlu. Anda tidak perlu khawatir tentang bagaimana saya pergi. Sekarang, kalian semua pergi dan mati dulu. Mendengar permohonan belas kasihan orang-orang ini, Wang Chen mencibir lagi dan lagi. Terutama melihat Kouhai yang murung. Kouhai, orang ini harus dibunuh. Jika orang ini dibiarkan hidup, dia pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Dan orang-orang lainnya hadir hari ini. Apakah kinerja mereka tidak cukup untuk menjelaskan masalahnya? Terutama setelah mengetahui bahwa Wang Chen memiliki harta karun, seberapa berapi-api mata orang-orang ini. Wang Chen melihatnya dengan jelas. Jika dia bergandengan tangan dengan orang-orang ini untuk keluar dari pengepungan sekarang, Wang Chen dapat yakin bahwa begitu dia menyingkirkan bahaya, bahayanya akan datang. Pada saat pertama, dia pasti akan jatuh ke dalam pengepungan tanpa akhir. Sekarang, jika orang-orang ini tidak mati, maka tidak lama kemudian, orang yang akan mati pastilah Wang Chen. Menghadapi musuh seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa memiliki sedikit belas kasihan. Membunuh mereka semua, jangan biarkan siapapun hidup. Memikirkan hal ini, Wang Chen melambaikan tangannya dan berteriak. Bajingan, Yan Chen, kamu benar-benar gila. Yan Chen, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Yan Chen, aku akan bertarung denganmu. Mendengar teriakan marah Wang Chen, seketika hati semua orang tenggelam. Mereka tahu bahwa situasinya tidak dapat diubah. Dalam situasi seperti ini, semua orang hampir menjadi gila. Di tengah raungan kemarahan, sosok-sosok itu bergegas menuju Wang Chen. Bahkan saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan mayat tentara yang mengejar mereka. Karena mereka akan mati, mereka tidak akan membiarkan Yan Chen merasa lebih baik. Kakak Mopeng, serang. Melihat orang-orang ini bergegas, Wang Chen mencibir. Pergi. Pada saat yang sama, Wang Chen sekali lagi meledakan kuali langit dan bumi. Konfrontasi, tentara, bertarung, pendekar pedang. Sembilan kata rahasia ditampilkan pada saat yang bersamaan. Saat ini, momentum Wang Chen tidak ada bandingannya. Sembilan tebasan berkobar. Mopeng, yang berada di samping Wang Chen, juga berlari keluar saat melihat situasinya. Ledakan. Bila liar itu menyapu, membawa sungai panjang api yang berkobar. Wow wow wow. Di luar, kuali langit dan bumi ditekan, dan ribuan roh jahat menyapu. Para prajurit mayat mengejar dari belakang. Di depan, ada mopeng dan amukan api yang tak berujung menghalangi, serta sembilan kata rahasia Wang Chen. Untuk sesaat, Kou Hai dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa. Ah. Tidak. Ceritan terdengar satu demi satu. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Semburan suara robekan terdengar. Darah berceceran, dan jeritannya memekakkan telinga. Para prajurit yang mengepung Wang Chen dan Mopeng, pada saat ini, entah jiwa mereka dicabik oleh roh jahat, atau tubuh mereka dicabik oleh tentara mayat. Dalam pertarungan melawan banyak orang ini, Wang Chen dan Mopeng sebenarnya memiliki keunggulan absolut. Karena mereka berdua hanya perlu menghentikan langkah Kou Hai dan yang lainnya. Sisi ini sudah cukup. Pembantaian. Ini diserahkan kepada roh jahat dan tentara mayat yang tak ada habisnya untuk dilakukan. Bagaimana dengan Kou Hai dan yang lainnya? Mereka sangat kuat. Jumlah mereka lebih banyak, tapi apa gunanya? Menghadapi rintangan Wang Chen dan Mopeng, serta amukan api yang tak ada habisnya, mereka benar-benar tidak dapat menembus pertahanan Wang Chen dan Kou Hai dengan segera. Sementara itu, roh-roh jahat yang tak ada habisnya dan mayat prajurit terus-menerus memblokir serangan mereka. Hal ini membuat sedikit orang terjerumus ke dalam lautan kepahitan. Satu demi satu, para prajurit tumbang, situasinya menjadi semakin tidak menguntungkan. Tidak, ampuni aku. Jangan bunuh aku. Tiga seniman bela diri yang tersisa, dalam keadaan seperti itu, mulai memohon belas kasihan. Sayangnya permintaan mereka datang terlambat. Saat ini, Kou Hai mulai menyesal. Namun, dia sangat jelas bahwa dia tidak punya jalan keluar. Menyaksikan seniman bela diri di sekitarnya jatuh satu persatu, dalam sekejap mata, ketika hanya dia yang masih hidup, Kou Hai pingsan. Yan Chen, tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu juga harus mati. Kamu akan segera datang menemaniku. Hahaha, segera. Kamu akan mati juga. Hanya ditinggal sendirian, menghadapi tentara dan roh jahat yang tak ada habisnya, menghadapi Wang Chen dan Mopeng, Kou Hai sangat jelas tentang situasi seperti apa ini. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Melihat Wang Chen dan Mopeng dalam kobaran api, pada saat ini, mata Kou Hai sangat kesal. Berdengung. Memuntahkan aliran darah emas, itu menyatu dengan langit dan bumi. Samar-samar, seseorang bisa melihat Rune itu keluar menuju luar angkasa. Astaga. Dalam sekejap mata, Rune itu menghilang. Haha, Yan Chen, kamu menunggu untuk mati. Saya sudah mengirimkan jimatnya, Tuhan saya akan tahu bahwa Anda membunuh saya. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Yan Chen, aku akan menunggumu di bawah. Sampai Rune itu menghilang, wajah Kou Hai pucat. Sosoknya bergoyang, melepaskan perlawanan. Boom. Pada saat berikutnya, Kou Hai langsung meledakkan telapak tangannya ke altar ilahi miliknya. Astaga. Segera, jiwa ilahinya dihancurkan, dan tubuh fisiknya meledak. Saat ini, Kou Hai sebenarnya memilih untuk bunuh diri. Itu benar, itu adalah bunuh diri. Dalam situasi di mana dia tahu tidak ada harapan, Kou Hai bunuh diri. Dia mengirimkan Rune, memberitahu Qian Yun di dunia luar bahwa dia dibunuh oleh Wang Chen, lalu dia memilih untuk bunuh diri. Bahkan jika dia mati, Kou Hai juga tidak rela mati di tangan Wang Chen, tidak rela jatuh di tangan para prajurit mayat itu. Dia bahkan lebih tidak mau dimangsa oleh roh-roh jahat itu. Karena Kou Hai menemukan bahwa roh-roh jahat itu merobek jiwa dewa, lalu menariknya ke dalam token hantu segudang. Jika demikian, bukankah dia, Kou Hai, akan diperbudak oleh Wang Chen seumur hidup? Untuk melepaskan diri dari kendali, Kou Hai memilih metode yang paling langsung. Dia secara langsung menghancurkan roh primordialnya, meledakan tubuh fisiknya, dan bunuh diri. 2509 Kou Hai melakukan bunuh diri adalah sesuatu yang diluar dugaan Wang Chen. Menurut pendapat Wang Chen, Kou Hai akan berjuang apapun yang terjadi. Bahkan jika dia harus menggunakan kekuatan terakhirnya, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya merasa baik. Siapa sangka pada akhirnya dia akan memilih bunuh diri? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mungkin, keberanian Kou Hai untuk bunuh diri pada akhirnya membuat Wang Chen mengaguminya. Pada tingkat ini, tidak ada seorang pun yang rela mati. Untuk memiliki keberanian untuk bunuh diri, Wang Chen harus mengakui bahwa dia mengaguminya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Bahkan jika itu adalah Wang Chen, dia mungkin akan bertarung sampai mati sampai akhir, bukan? Saudara Wang Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Wang Chen terdiam, Mopeng mau tidak mau bertanya. Sambil mengerutkan kening, melihat tentara mayat yang mengaum itu, Mopeng menunjukkan ekspresi khawatir. Sekarang, semua seniman bela diri telah tumbang. Para prajurit ini secara alami kehilangan lawannya. Sebelumnya, masih ada Kou Hai dan yang lainnya yang menahan mereka. Tapi sekarang, tanpa kendali, para prajurit ini secara alami mengalihkan seluruh perhatian mereka ke Wang Chen. Jika ini terus berlanjut, meskipun ada api yang menahannya, itu akan sia-sia. Begitu tentara mayat ini benar-benar menjadi gila dan mulai menyerang api, itu akan berbahaya. Kita hanya bisa membunuh mereka. Mendengar perkataan Mopeng, Wang Chen tersenyum pahit. Apa yang bisa mereka lakukan? Jika ada jalan keluar saat ini, Wang Chen dan Mopeng pasti akan bergegas keluar. Tapi sekarang, tidak ada satupun jalan keluar yang terlihat. Wang Chen sangat jelas bahwa jika mereka tidak membunuh tentara mayat, pintu keluar tidak akan muncul. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Hanya saja mereka tidak tahu berapa banyak tentara mayat yang harus mereka bunuh. Membunuh. Berapa banyak yang harus kita bunuh? Mopeng mengerutkan kening. Dengan kekuatannya dan Wang Chen, menghadapi ratusan tentara mayat di depan mereka. Kakak Mopeng, bagaimana situasi saat kamu memasuki tempat ini sebelumnya? Wang Chen bertanya. Saat saya memasuki tempat ini sebelumnya, sudah ada tiga seniman bela diri di sini. Setelah saya masuk, jumlah tentara mayat bertambah puluhan. Kemudian, lebih banyak orang masuk. Setiap kali seseorang masuk, akan ada lusinan prajurit mayat lagi. Mungkinkah? Setelah berpikir sejenak, kata Mopeng. Dia tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Pada titik ini, Mopeng sepertinya menyadari sesuatu, dan matanya membelalak. Mungkinkah kita hanya perlu membunuh masing-masing lusinan mayat prajurit? Setiap orang yang memasuki tempat ini menambahkan puluhan mayat prajurit. Jika itu masalahnya, apakah ini jumlah yang seharusnya mereka bunuh? Hal ini menyebabkan Mopeng sangat terkejut. Jika itu yang terjadi, mungkin masih ada harapan. Kalau tidak, jika Mopeng Ye dan Wang Chen ingin membunuh ratusan mayat tentara di sini, bukankah itu? Seharusnya begitu. Kami hanya bisa mencobanya. Ekspresi Wang Chen tegas. Mari kita gunakan api Rosevins sebagai panduan dan 10 ribu hantu sebagai pendukung. Anda dan saya akan bekerja sama. Saya memiliki kuali langit dan bumi dan mantra Buddha sembilan kata. Saya dapat menampung zombie dalam jumlah besar tentara. Anda bertanggung jawab untuk membunuh mereka. Melihat Mopeng, Wang Chen menceritakan rencananya. Baiklah. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita hanya bisa mencobanya. Mendengar perkataan Wang Chen, Mopeng mengangkat alisnya dan berkata langsung. Membunuh. Melihat Mopeng setuju, bagaimana mungkin Wang Chen masih ragu. Setelah raungan cemas dari mayat prajurit di depan, mereka memiliki rencana samar untuk menyerang api pada saat ini. Bagaimana Wang Chen bisa memberi mereka kesempatan. Serang terlebih dahulu dan menangkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sambil meraung, dia mengeluarkan kuali langit dan bumi. Dengan kuali langit dan bumi dan sungai panjang kekacauan yang harus ditekan, dan dengan rune yang tak terbatas untuk ditekan, pembunuhan dimulai. Suara mendesing. Dengan sepuluh ribu hantu melahap, Wang Chen mencubit jimat di tangannya, dan mantra sembilan kata Buddha meledak satu per satu. Wuss. Angin bersiul, dan Mopeng juga memegang pedang besar di tangannya dan membunuh prajurit mayat di bawah perlindungan Wang Chen. Ding, ding, ding. Semburan suara tabrakan terdengar, dan nyala api berkedip-kedip. Krobek, krobek. Semburan suara robekan terdengar. Namun, yang mengejutkan Wang Chen, suara robekan ini bukanlah jiwa prajurit mayat yang terkoyak, melainkan hantu ganas yang terkoyak satu per satu. Raungannya membubung ke langit. Mengaum, mengaum, mengaum. Semburan raungan bahkan lebih memekakkan telinga. Engah. Darah disemprotkan. Dalam sekejap pertarungan, Mopeng memuntahkan setegup darah, wajahnya pucat, dan dia mundur selangkah demi selangkah. Sial, bagaimana mungkin? Melihat pemandangan seperti itu, ekspresi Wang Chen pun menjadi jelek. Ada keterampilan memperbaiki jiwa. Prajurit mayat ini telah ditempatkan di bawah keterampilan memperbaiki jiwa, tidak heran mereka tidak membusuk selama ribuan tahun. Ketika mereka masih hidup, seseorang menggunakan kekuatan tertinggi untuk memperbaiki jiwa ilahi mereka dengan seni memperbaiki jiwa. Setelah skill soul fixing digunakan, mereka akan kehilangan nyawa, jadi setelah mereka mati, jiwa mereka tidak hancur, tidak bisa pergi, dan berubah menjadi course soldier. Sekarang, di bawah keterampilan memperbaiki jiwa ini, 10 ribu hantu saya tidak dapat merobek jiwa mereka. Pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya tahu mengapa mayat prajurit ini ada. Ternyata itu karena skill soul fixing. Namun, juga karena keterampilan memperbaiki jiwa inilah token 10 ribu hantu Wang Chen jelas kehilangan efeknya dalam situasi seperti itu. Justru karena inilah dalam pertempuran ini, meskipun Wang Chen dan Mo Peng berusaha sekuat tenaga, mereka hanya membunuh dua tentara mayat. Jika tubuh fisik mereka tidak hancur, jiwa mereka tidak akan hancur, dan kehidupan mereka tidak akan berhenti. Mayat prajurit ini tidak akan jatuh. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin jelek. Jika ini terus berlanjut, bagaimana dia dan Mo Peng bisa melawan ratusan mayat prajurit ini? Belum lagi berapa banyak course soldier yang mereka bunuh. Mereka hanya menemui jalan buntu. Situasi putus asa. Pada saat ini, Wang Chen dan Mo Peng sama-sama berada dalam situasi putus asa. Sial, apa yang harus kita lakukan? Situasi di depan mereka jelas di luar imajinasi Wang Chen. Mendengar kata-kata Wang Chen, kali ini Mo Peng juga menjadi cemas. Jika itu benar-benar terjadi, maka mereka hanya menemui jalan buntu. Prajurit mayat itu sangat marah, dan sekarang mereka mulai menyerang apinya. Segera setelah itu, Mo Peng berseru. Ledakan. 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 Dan saat Mo Peng berseru, terdengar ledakan raungan. Jiwa ilahi Wang Chen bergetar, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Raging flames milik Rosevins sedang dihancurkan pada saat ini. Mendesis, mendesis, mendesis. Suara pembakaran yang teredam terdengar saat prajurit mayat yang bergegas ke dalam api meraum dengan liar. Raging flames milik Rosevins sangat berbahaya bagi mereka. Namun, pada saat ini, prajurit mayat ini jelas sudah gila. Mengapa mereka peduli dengan nyala api ini? Menahan rasa sakit, mayat prajurit ini bergegas menuju Wang Chen seperti orang gila. Bajingan. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mundur. Segera setelah itu, di tengah seruan tersebut, Wang Chen buru-buru mundur ke belakang bersama Mopeng. Kuali Langit dan Bumi Saat ini, Wang Chen hanya bisa mengandalkan Kuali Langit dan Bumi. Ledakan. Wang Chen mendesak Kuali Langit dan Bumi dengan sekuat tenaga. Ngomong-ngomong, ada dunia kecil di Kuali Langit dan Bumi. Aku penasaran seperti apa rasanya. Dalam situasi putus asa, Wang Chen tiba-tiba teringat akan dunia kecil di Kuali Langit dan Bumi. Saat itu, ketika dia pertama kali memperoleh Kuali Langit dan Bumi, jiwa ilahi Wang Chen telah memasuki dunia kecil di Kuali Langit dan Bumi secara kebetulan. Dunia itu sangat aneh, dan waktunya jauh lebih lama dibandingkan dunia luar. Bagian dalamnya bahkan lebih berlimpah energi. Jika seseorang bisa mengolahnya, pasti akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Sangat disayangkan Wang Chen tidak sepenuhnya menyempurnakan Kuali Langit dan Bumi saat itu, sehingga tubuh fisiknya tidak dapat memasuki Kuali Langit dan Bumi sama sekali. Oleh karena itu, manfaat ini hanya dapat dikesampingkan untuk sementara waktu. Terlebih lagi, tanpa sepenuhnya mengendalikan Kuali Langit dan Bumi, bagaimana Wang Chen berani memasukinya dengan gegabuh. Tapi sekarang berbeda. Kali ini, Wang Chen telah sepenuhnya menyempurnakan Kuali Langit dan Bumi. Jadi sekarang, bisakah ruang itu dibuka? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Saat ini, dia hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Daripada duduk diam dan menunggu kematian, lebih baik bertarung sekuat tenaga sekarang. Kuali Langit dan Bumi, dunia langit dan bumi, buka. Memikirkan hal ini, Wang Chen menjepit segel di tangannya. Bas dengungan-dengungan. Di bawah desakan Wang Chen, Kuali Langit dan Bumi bergetar hebat. Ribuan rune muncul, membentuk naga panjang, harimau ganas, burung phoenix. Untuk sementara waktu, burung abadi dan binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di Kuali Langit dan Bumi, sambil mengaum. Menarik. Gelombang energi meledak dari Kuali Langit dan Bumi. Wang Chen mencubit segelnya lagi dan berteriak dengan marah. Suara mendesing. Kali ini, saat Wang Chen berteriak dengan marah, Kuali Langit dan Bumi tiba-tiba meletus dengan daya isap yang kuat. Lubang hitam tak terbatas sepertinya melahap segala sesuatu di dunia saat ini. Dalam kekuatan isap yang kuat ini, mayat prajurit yang tidak dijaga semuanya tersedot ke dalam Kuali Langit dan Bumi. Gemuruh. Saat prajurit mayat masuk, Kuali Langit dan Bumi menjadi lebih seperti matahari yang terik, bersinar dengan cahaya tak berujum dan bergetar hebat. Kepulan, kepulan, kepulan. Namun, pada saat mayat prajurit ini berhasil dilahap, Wang Chen hanya merasa seolah jiwa ilahinya terkoyak. Darah melonjak deras di tubuhnya, dan tubuhnya bergetar. Wang Chen tiba-tiba mundur puluhan langkah, darah mengalir dari mulutnya. Organ dalamnya hampir rusak saat ini. Tidak baik, cepat, kakakmu, bantu aku. Menahan darah yang melonjak di tubuhnya, Wang Chen berteriak dengan wajah pucat. Membuka dunia langit dan bumi menghabiskan begitu banyak energi sehingga energi di tubuh Wang Chen hampir habis saat ini. Setelah Kuali Langit dan Bumi menyerap mayat prajurit yang tak ada habisnya, Wang Chen bisa merasakan betapa kuatnya energi serangan balik dari Kuali Langit dan Bumi. Jika bukan karena kekuatan jiwa ilahi Wang Chen, dia akan terbunuh oleh serangan balik pada saat ini. Meski begitu, Wang Chen terus mengeluh. Terlebih lagi, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, jelas masih sulit untuk menjebak ratusan tentara mayat. Meskipun kekuatan mayat prajurit ini tidak terlalu kuat, betapa menakutkannya ketika ratusan prajurit mayat bergabung. Kuali Langit dan Bumi sepertinya tidak mampu menjebak prajurit mayat ini. Jika tidak ada energi yang kuat untuk membantu Kuali Langit dan Bumi menekan, prajurit mayat pasti akan kembali ke ruang ini. Hal ini membuat Wang Chen semakin cemas. Jika mayat prajurit ini bergegas keluar dari Kuali Langit dan Bumi, itu pasti akan menjadi bencana. Pada saat itu, Wang Chen dan Mopeng hanya akan menemui jalan buntu. Sekarang, Wang Chen membutuhkan bantuan Mopeng. Dia telah menyelesaikan langkah pertama. Dia telah memasukkan semua mayat prajurit ini ke dalam Kuali Langit dan Bumi. Dan langkah selanjutnya adalah menyempurnakan. Dia harus memperbaiki mayat prajurit ini sesegera mungkin. Kalau tidak, mereka harus keluar dari kendali Kuali Langit dan Bumi. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkeringat dingin dan sangat cemas. 2510 Gemuruh Ada serangkaian suara gemuruh. Pada saat ini, Kuali Besar Langit dan Bumi yang mengambang di antara langit dan bumi berguncang dengan liar. Dong 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 Di dalam Kuali Langit dan Bumi, terdengar semburan suara benturan yang gila-gilaan, seperti bunyi bel besar yang mengguncang bumi. Para prajurit mayat yang terperangkap di Kuali Langit dan Bumi sedang melawan dengan panik saat ini. Menghadapi adegan ini, Wang Chen tampak serius. Dia tampak gugup. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan bahkan tidak peduli dengan organ dalamnya yang hampir hancur. Sambil menahan napas, Wang Chen mencoba menekan serangan balik dari Kuali Langit dan Bumi. Cepat! Kakak Mopeng, bantu aku! Melihat Mopeng di satu sisi, Wang Chen berteriak keras. Dia harus menekan Kuali Langit dan Bumi. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada langkah ini. Apa yang bisa saya bantu? Melihat Kuali Langit dan Bumi bergetar hebat dan mendengar teriakan minta tolong Wang Chen, bagaimana mungkin Mopeng berani mengabaikannya? Dia segera menyingkirkan hatinya yang terkejut. Itu benar. Saat itu, Mopeng terkejut. Melihat mata Wang Chen, pada saat itu, dia terkejut. Harta karun apa yang dimaksud dengan Kuali Langit dan Bumi itu? Mopeng mengetahui dengan baik kekuatan prajurit mayat itu. Ratusan tentara mayat, bahkan seorang ahli seperti Kuzeh hanya akan menemui jalan buntu dalam menghadapi situasi seperti itu, bukan? Pada saat itu, melihat mayat tentara menyapu, Mopeng bahkan putus asa. Namun, siapa sangka Wang Chen mampu membalikkan keadaan? Dia benar-benar menelan semua mayat tentara dengan Kuali Besar. Adegan ini menyebabkan Mopeng sangat terkejut. Namun, sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk terkejut. Mopeng secara alami dapat merasakan bahwa Wang Chen dalam bahaya. Dia secara alami tahu apa kuncinya saat ini. Kuali Besar itu secara alami menelan semua mayat prajurit. Namun, para prajurit mayat ini melawan. Kuali Besar yang bergoyang dan terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh sudah cukup untuk menjelaskan semua masalah. Sekarang, yang perlu dilakukan Mopeng adalah membantu. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk membantu Wang Chen. Memikirkan hal ini, Mopeng segera datang ke sisi Wang Chen. Berengsek. Melihat Mopeng berjalan mendekat, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Salurkan seluruh energimu ke tubuhku, cepat. Saya ingin sebanyak yang Anda punya. Energi. Pada saat ini, Wang Chen sangat membutuhkan pasokan energi yang tiada habisnya. Menggunakan dirinya sebagai media, Wang Chen ingin menggunakan energi Mopeng untuk menekan kuali langit dan bumi. Kekuatan Mopeng sangat kuat dan mendekati tahap akhir alam matahari murni. Kekuatan seperti itu mengandung banyak energi. Mungkin ada peluang bagus. Tentu saja, hampir mustahil bagi orang biasa untuk melakukan hal ini. Namun, Wang Chen tidak mempermasalahkannya. Mengolah kekuatan kekacauan telah mengubah tubuh Wang Chen menjadi wadah yang sempurna. Itu seperti lubang hitam yang bisa melahap segalanya. Energi apapun, Wang Chen tidak bisa menolaknya. Selain itu, energi kekuatan api mengamuk yang dikembangkan Mopeng berasal dari akar yang sama dengan Wang Chen. Apa yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen? Kekuatan lima elemen memberi Wang Chen lebih banyak modal. Baiklah. Mendengar perkataan Wang Chen, Mopeng tidak berani ragu. Wajahnya mengeras dan dia menekan keraguan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dia dengan cepat menyalurkan seluruh energinya ke tubuh Wang Chen. Suara mendesing. Dalam sekejap, tubuh Wang Chen yang mengering merasakan gelombang energi tak terbatas tiba-tiba mengalir ke dalamnya. Ibarat sebidang tanah yang penuh retakan dan sudah lama kering dibasahi. Ledakan. Saat gelombang energi ini masuk, suara gemuruh datang dari tubuh Wang Chen. Energi tanpa batas melonjak seperti banjir. Mendorong gelombang energi ini, Wang Chen buru-buru mengaktifkan keterampilan Kaisar Naga dan mengarahkan gelombang energi ini untuk beredar di tubuhnya. Datang. Terlebih lagi, dengan energi Mopeng, pada saat ini, Wang Chen benar-benar mengerahkan energi dunia kecil tanpa batas. Kiprimordial di tubuh Wang Chen telah habis, benar. Namun, dunia kecil misterius didantian Wang Chen memiliki potensi yang tak ada habisnya. Terutama setelah Wang Chen memupuk ribuan bintang, nebula tak berujung, dan bahkan ribuan gunung dan sungai, dunia kecil ini berbeda. Apalagi di dunia kecil ini, ada lima pohon lima elemen. Kelima elemen tersebut menghasilkan satu sama lain. Di bawah bimbingan Wang Chen, ribuan bintang didantiannya terbangun dari tidur nyenyak mereka. Tiba-tiba, cahaya bintang yang menyilaukan memancar, menyebabkan dantian Wang Chen menjadi luar biasa indahnya. Dunia dantiannya menjadi indah. Ledakan. 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 Kemudian, serangkaian suara gemuruh datang. Ribuan bintang meledak dengan energi, nebula tak berujung melonjak, dan lima pohon lima elemen juga mulai bersinar. Gelombang energi yang kuat meletus dari dantian Wang Chen. Kesuksesan. Merasakan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Itu benar, dia berhasil. Dengan bantuan energi Mopeng, Wang Chen memicu energi di dantian kecilnya. Untuk sesaat, energi yang keluar dari dantian kecilnya seperti ombak yang menderu. Energi yang disuntikan Mopeng juga mengalir ke tubuh Wang Chen seperti bendungan yang terbuka. Tendon dan meridiannya yang awalnya kosong tiba-tiba dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Hampir dalam sekejap, Wang Chen mencapai batasnya. Dengan munculnya energi ini, Wang Chen untuk sementara menstabilkan luka-lukanya dan menahan serangan balik dari kuali langit dan bumi. Menyaring. Saat ini, Wang Chen berteriak. Suara mendesing. Di bawah bimbingan Wang Chen, energi dalam tubuh Wang Chen menyembur keluar. Bagaikan sungai besar yang mengalir deras, ia langsung menyatu dengan kuali langit dan bumi. Bas. 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 Di bawah suntikan energi Wang Chen, kuali langit dan bumi yang bergetar mengeluarkan suara senandung lembut. Kecemerlangan yang tadinya akan redup menjadi menyilaukan lagi. Rune yang disembunyikan sekali lagi diaktifkan oleh Wang Chen. Gemuruh. Di antara ribuan Rune, kuali langit dan bumi meletus dengan aura seperti gunung. Berputar dengan liar, Rune yang tak terbatas terus-menerus terintegrasi ke dalam kuali langit dan bumi. Wus. 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 Angin menderu-deru, dan kuali langit dan bumi mulai menyerap energi tak berujung dari dunia luar. Tidak. Ah. Jangan bunuh aku. Saat kuali langit dan bumi berputar, Wang Chen sepertinya mendengar serangkaian jeritan. Jelas sekali, kuali langit dan bumi sudah mulai dimurnikan. Di bawah suntikan energi Wang Chen dan Mopeng secara bersamaan serta masuknya energi tak terbatas dari dunia luar, pemurnian kuali langit dan bumi membuat monster-monster itu mengeluh tanpa henti. Terutama di bawah kendali Wang Chen, energinya seperti api yang berkobar. Ini jelas yang paling berbahaya bagi mayat prajurit itu. Pada saat ini, di dunia kecil di dalam kuali langit dan bumi, angin bertiup kencang dan gelombang udara sangat dahsyat. Api yang berkobar tak berujung menyala dengan ganas. Ini seperti tungku yang mengerikan. Di bawah kekuatan tungku ini, akhirnya prajurit mayat pertama jatuh. Itu jatuh dalam kobaran api. Jiwanya hancur, dan tubuhnya berubah menjadi abu. Lalu, yang kedua, yang ketiga. Kengerian kuali langit dan bumi pun terungkap. Dengan dukungan energi agung, kuali langit dan bumi seakan mampu memurnikan segalanya saat ini. Api yang berkobar tak terbatas itu seperti api dari neraka, mampu membakar seluruh kehidupan. Khususnya, setiap tanda emas yang muncul dalam amukan api memperkuat amukan api. Satu sisi melemah, sisi lainnya menguat. Saat prajurit mayat jatuh satu per satu, akhirnya, kuali langit dan bumi secara bertahap ditekan oleh Wang Chen. Akhirnya, kuali langit dan bumi menjadi tenang. Ledakan. Setelah sekian lama, kuali langit dan bumi tiba-tiba bergetar hebat. Terdengar suara gemuruh, dan cahaya ilahi tujuh warna keluar dari kuali langit dan bumi. Saat berikutnya, kuali langit dan bumi benar-benar tenang. Cahaya ilahi tujuh warna itu sangat murni, seolah-olah itu bukan milik dunia ini. Di mana cahaya ilahi lewat, aura dingin dan suram dikeluarkan. Di seluruh ruang, tidak ada lagi aura pembunuhan sebelumnya, maupun aura kematian sebelumnya. Yang ada hanya kedamaian dan ketenangan. Di mana cahaya ilahi lewat, ia bersinar. Fiuh! Sampai saat ini, Wang Chen dan Mopeng menghela nafas lega dan langsung duduk di tanah. Ini sudah berakhir. Melihat Wang Chen dan kuali langit dan bumi yang tenang, Mopeng bertanya. Dia tampak terkejut dan ragu. Apakah semuanya sudah berakhir? Ratusan tentara mayat telah diurus. Wajah Mopeng pucat, dan dia bertanya dengan lemah. Hingga saat ini, energi di tubuh Mopeng telah habis. Tubuh Wang Chen seperti jurang maut, menyerap seluruh energi Mopeng. Kita harus mengetahui seberapa kuat energi Mopeng. Dia telah meletakkan dasar yang kokoh sejak masa kanak-kanak, menjadikan ki primordial Mopeng murni dan agung, jauh dari apa yang bisa ditandingi oleh orang-orang di level yang sama. Namun, meski begitu, Mopeng tidak lagi memiliki kekuatan sedikitpun saat ini. Ini membuat Mopeng terkejut. Wang Chen hanyalah monster. Dan Mopeng juga gugup. Jika mayat prajurit di kuali langit dan bumi tidak diurus, Mopeng pasti tidak akan memiliki kemampuan sedikitpun untuk bergerak. Saat itu, yang menunggunya hanyalah jalan buntu. Bagaimana mungkin Mopeng tidak khawatir? Karena itulah Mopeng memandang Wang Chen dengan ekspresi gugup saat ini. Ini sudah berakhir. Merasakan kegugupan Mopeng, Wang Chen tersenyum pahit. Ini sudah berakhir. Benar, kali ini sudah berakhir. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak ada aura lain di kuali langit dan bumi. Semua prajurit mayat dimurnikan dalam amukan api. Mereka berhasil memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Keberhasilan kali ini bahkan mengejutkan Wang Chen. Semua prajurit mayat telah dimurnikan. Orang harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bahkan Wang Chen tidak berani pikirkan. Sebelumnya, ketika Wang Chen berada dalam krisis, dia hanya berpikir untuk memurnikan mayat prajurit sebanyak mungkin. Dia mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan jumlah yang dia dan Mopeng perlu bunuh. Dengan cara ini, dia dan Mopeng bisa meninggalkan tempat ini. Ada pun mayat prajurit yang tersisa. Jika kuali langit dan bumi tidak dapat dikendalikan, lalu apa gunanya melepaskannya? Pada saat itu, ketika mereka meninggalkan ruang ini, apakah mereka masih harus takut dengan mayat prajurit yang mengejar mereka? Inilah yang dipikirkan Wang Chen. Oleh karena itu, pada saat ini, merasa bahwa semua prajurit mayat telah beradab, bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut. Ini benar-benar merupakan keuntungan yang tidak terduga. Memikirkan hal ini, Wang Chen, yang pucat dan tidak memiliki kekuatan di tubuhnya, hanya duduk di tanah dan terengah-engah.